Tiga darah pendekar jilid 24. Karena itu, ia tertegun sejenak dan gerak-geriknya menjadi agak lambat, di lain pihak pedang pang ing dimainkan sedemikian cepatnya, ia tidak membuang kesempatan itu, dengan cepat pedang menusuk menembus hulu hati set Tian Ji. Maka terdengar Tian Ji menjerit sekali, kedua matanya mendolik, tubuhnya lantas kaku tak bergerak, tapi ia tidak keroboh, wajahnya mengerikan laksana mayat hidup. Nampak muka orang yang menakutkan ini, pang ing bergidik, lekas ia tarik kembali pedangnya. Baiklah, aku tidak menyalahkan kau terdengar Tian Ji berseru sekali, akan tetapi sudah terguling. Ampuni dia ingmo ai terdengar hiaulan berseru sambil mendekati, akan tetapi sudah terlambat. Sayang, orang ini agaknya ada keinsafan, tetapi sayang ujar hiaulan pula demi nampak orang sudah tak tertolong lagi. Sementara itu sinar kilat sedang menyambar di angkasa, petir menggelegar, hujan turun dengan lebatnya. Hiaulan mendekati set Tian Ji untuk memeriksanya. Di mana budak Lin, suruh dia kemari, ada yang hendak aku katakan, demikian terdengar set Tian Ji bersuara dengan nafas lemah sekali. Karena permohonan itu, segera hiaulan menggapai pang ing manusia yang akan mati, omongannya juga bajik. Kemarilah ingmo ai, coba dengarkan apa yang hendak dia katakan serunya. Akan tetapi pang ing masih ngeri pada wajah Tian Ji yang menakutkan, dengan perlahan ia mendekati, tapi dengan kepala berpaling kejurusan lain. Terdengar Tian Ji berkata perlahan, budak Lin, memang benar katamu, aku, aku sampai di sini suaranya terputus-putus dan sangat lemah, akhirnya menjadi tidak jelas lagi. Marilah kita kubur dia dengan baik, ujar hiaulan sambil menghela nafas panjang. Akan tetapi sebelum mereka bertindak, sekonyong-konyong set Tian Ji membaliki tubuhnya, sekuat tenaga dan nafas penghabisan ia berkata lagi, aku mempunyai satu bola obat, kau boleh ambil, dengan bola ini boleh kau gelindingkan di atas luka yang kena cakaranku dan segera akan menjadi baik. Bola obat ini masih besar pula gunanya, masih berguna untuk. Ia tak bisa meneruskan lagi, suaranya sudah pelan dan tenaga lemah hingga akhirnya berhenti sama sekali. Mau tak mau hati Pang In menjadi pilu, sama sekali tidak diduganya bahwa makhluk tua aneh yang dijuluki iblis ini, pada sebelum ajalnya ternyata masih mempunyai hati bajik seperti ini. Karena pikiran ini, tanpa terasa ia berpaling memandang padanya. Sungguh aneh bin ajaib, jika muka Set Tian Ji sebelum ajalah dikelihatan sangat beringas dan menakutkan, namun sekarang di dalam pandangan Pang In sebaliknya telah berubah menjadi seorang tua yang welas asih. Kau adalah musuh keluargaku, tetapi aku hutang budi atas perawatanmu selama beberapa tahun dahulu, demikian Pang In berkata. Baiklah, benci dan budi ini aku hapus sama sekali dan aku tidak akan menyalahkan kau lagi. Karena kata-kata Pang In ini, terpulung senyuman pada mulut Tian Ji. Kemudian Teng Hiao Lan meraba dadanya, ternyata denyut jantungnya sudah berhenti, napasnya sudah putus. Orang ini sungguh aneh sekali, ujar Pang In kemudian. Ya, tetapi dibanding Lian Keng Hiao dan lain-lain, ia masih jauh lebih baik, sahut Hiao Lan. Waktu ia merogoh ke baju Set Tian Ji, betul saja ia dapatkan sebuah Hyokiu atau bola obat yang berwarna hitam. Bola obat atau lebih tepat pil obat raksasa ini kira-kira sebesar cangkir dan mengeluarkan semacam bau busuk yang aneh dan keras. Tanpa ayah Hyo Lan menyingkap lengan baju Pang In, ia gelindingkan bola obat ini di atas lukanya dua kali, terasa oleh Pang In lengannya seperti sedang digosok setrika yang hangat. Ia merasakan hawa hangat menyelusup menembus ke hulu hatinya, sejenak kemudian lengannya sudah bisa bergerak bebas seperti biasa, rasa gatal pegalnya pun lenyap semua. Sungguh tidak nyana bola obat ini begini mustajab, tentu obat ini adalah obat khas bikinan Siang Mo sendiri, ujar Hyo Lan. Dia bilang obat ini masih banyak gunanya, maka boleh disimpan. Tidak, aku tak mau, sahup Pang In sambil mendekap hidung karena bau obat itu. Hyo Lan tertawa geli oleh kelakuan anak darah itu, ia mengerti Pang In takut bau busuk, maka ia tak memaksanya, ia memasukkan bola obat itu ke kantung sendiri. Angin dan hujan badai tadi datangnya sangat cepat, berhentinya juga sangat cepat, kini meski suara angin belum berhenti, tapi hujan sudah reda, api yang berkobar di pulau ini karena siraman air hujan tadi sudah hampir padam, rumput dan bunga hutan sudah terbakar habis, yang tertinggal hanya pohon yang gundul hangus. Setelah kebakaran ini, tempat ini sudah tidak indah lagi, ujar Pang In tertawa. Ya, tetapi perau Siang Mo yang kita incar sudah hancur, mau tak mau kita harus terkurang pula di sini, sahut Hyo Lan. Bila teringat hari ajalnya yang sudah makin mendekat, tanpa terasa mukanya menjadi guram. Dengan tidak banyak bicara lagi, mereka lantas menggali liang dengan pedang mereka untuk mengubur mayat Siang Mo. Setelah hujan lebat, menyusul membanjir arus dingin, angin laut bertiup menusuk tulang hingga menggigil, dengan bersandar di tubuh Hyo Lan tanpa merasa akhirnya Pang In terpulas. Dengan penuh rasa kasih sayang Teng Hyo Lan melepaskan baju luarnya sendiri, dan diselimutkan di tubuh Pang In, dalam hati ia berpikir, biarlah anak ini tidur nyenyak. Meski Hyo Lan sendiri merasa letih sekali, tapi kejadian dalam dua hari ini terlalu memukul perasaan, sekilas ia membayangkan hari ajalnya, lain saat teringat olehnya rasa cinta Pang In terhadap dirinya, sebentar lagi teringat pemandangan sebelum ajal Set Tian Ji, semua itu laksana gelombang ombak yang membanjir dan mendampar hatinya, meski ia coba memejamkan mata, namun tetap tak bisa terhidur. Suara mendorunya angin lambat laun berhenti, tiba-tiba dari permukaan laut sana terdengar suara seruan berkumandang. Hyo Lan coba mendengarkan lebih cermat, mendadak ia mendorong pergi Pang In teras meloncak bangun. In Muai, rupanya seperti ada kapal yang datang serunya. Dalam keadaan masih sepat matanya, Pang In terjaga dari tidurnya sambil kucek-kucek mata. Ha, bagus, kita segera bisa terhindar dari bahaya sahutnya dengan girang. Ya, tetapi kau jangan girang dahulu, toh kita masih belum tahu siapakah gerah, gan yang datang ini ujar Hyo Lan. Harap saja bukan tokliong cunci ya, kata Pang In habis itu mereka berdua lantas berlari menuju ke tepi laut, tetapi malam gelap gulita, hanya ombak laut mendampar yang menyorotkan cahaya yang berkelap-kelip, kecuali ini tidak tertampak bayangan kapal apapun. Apa kau tidak sedang mimpi, kata Pang In kemudian? Hi, memang aneh, padahal terang sekali aku mendengar. Suara orang, ujar Hyo Lan terheran-heran juga. Selang tak lama, tiba-tiba terdengar berkumandang suara suitan panjang dari jauh, suaranya lembut tetapi terang, sayup-sayup menggema dari tempat jauh di lautan sana. Keruan Hyo Lan dan Pang In terkejut. Hi, ini adalah ilmu mengirim gelombang suara ke tempat jauh ujar Pang In segera ia pusatkan perhatian memandang jauh ke sana, setelah ditegasi sejenak, akhirnya tertampak olehnya di tempat yang jauh sekali terdapat satu titik hitam yang lagi bergerak terapung. Ya, memang tidak salah katamu tadi, itu dia ada kapal kecil yang sedang mendatangi katanya kemudian. Di tempat yang masih sejauh itu, suara suitan dan seruannya ternyata bisa berkumandang sampai di sini, maka dapat dipastikan lewekang orang yang bersuara ini sudah sampai tingkat yang tak dapat diukur, ujar Hyo Lan. Dan kalau yang datang ini adalah musuh, terang kita berdua sekali-kali bukan tandingannya. Kalau begitu, kita tak usah gubris padanya sahut Pang In dalam pada itu di antara gelombang ombak, titik hitam tadi makin lama semakin menjadi besar, kini jelas kelihatan adalah sebuah kapal kecil, melihat kapal kecil yang terombang ambing di antara gelombang ombak itu, Pang In teringat pada penderitaannya sendiri yang pernah mengalami serangan ombak dan angin. Tidak peduli siapa dia, kita harus menolongnya katanya kemudian dengan ikhlas. Ya, apa yang kau pikirkan ternyata sama dengan aku, sahut Hyo Lan dengan tertawa. Tadi mereka tentu melihat sinar api di tempat kita, karena ingin lekas mendapatkan daratan, maka kapalnya diarahkan kemari. Kini api tersirap oleh hujan lebat, mereka kehilangan pedoman, oleh karenanya berseru memanggil, baiklah lekas kita nyalakan api lagi. Maka dengan cepat Pang In mengumpulkan segundukan daun kering dan tangkai kayu terus menyalakan api unggun. Lewat sebentar, betul saja kapal kecil tadi meluncur datang laksana anak panah. Segera Hyo Lan berseru menyapa, karena itu tiba-tiba dari kapal itu berkumandang suara sahutan yang nyaring kaum wanita, apakah Hyo Lan adanya? Hampir Hyo Lan tidak percaya atas pendengarannya sendiri, suara ini telah dia kenal benar, suara ini begitu lembut dan hangat. Ini adalah suara yang pernah memberi tenaga baru padanya dahulu, hingga membuat dirinya bersemangat kembali dalam keadaan lesu dan putus harapan, dan kini dalam keadaan menghadapi persoalan sulit yang kedua selama hidupnya, tidak terduga kembali ia mendengar suara ini lagi. Pang ing menjadi heran melihat Hyo Lan terkesima, dari mata pemuda ini kelihatan mengunjuk sinar girang dan haru. Apa wanita di atas kapal itu sudah kau kenal tanpa tertahan? Pang ing bertanya. Ya, kenal sahut Hyo Lan. Sementara itu terdengar suara wanita tadi sedang berseru memanggil nama Teng Hyo Lan lagi. Ya, betul aku di sini, lu cici sahut Hyo Lan dengan keras. Selang tak lama, akhirnya perahu itu mendekat dan berlabuh. Dari atas perahu segera melompat turun tiga orang, seorang lelaki dan dua orang perempuan, yang lelaki ternyata pektaikoan adanya, dan perempuannya adalah Lusinio bersama Hai Yang. Wajah pektaikoan dan Hai Yang tertampak letih, baju mereka basah kuyuk, terang sekali mereka bergulat melawan serangan ombak dan angin badai. Sedang Lusinio sendiri meski kelihatan letih juga, tapi sikapnya tenang-tenang saja. Apa aku bukan lagi mimpi, angin apakah yang meniup kalian datang ke pula? Kecil ini segera Hyo Lan menyapa kegerangan. Angin apalagi kalau bukan angin Taufan tadi sahut Lusinio dengan tertawa. Kalau kami tidak nampak sinar api di sini mungkin kami akan ditelan oleh ikan paus. Di antara kami bertiga, Lu Cici kurang pandai berenang, tapi justru dia yang paling tenang menghadapi serangan angin ombak Ladi, kata He Yang. Dan kenapa kalian bisa sampai di pulau ini? Eh, Nona Cilik ini bukankah Nona yang dahulu pernah bersama dengan Liao Wen itu? Dahulu waktu pesiar di Soe, Hang Chiu, Pek, Taikan dan Hai yang pernah kesamplok dengan Pang Lin, karenanya demi nampak Pang In, muka mereka lantas berubah. Bukan, Nona itu adalah adik perempuannya, lekas Sio Lan menerangkan dengan tertawa. Habis itu ia undang Pang In ke dekatnya dan mengatakan padanya, inilah Enci Lusinio yang selalu ingin kau jumpai. Mendengar ini, Pang In mengamat-amati Lusinio hingga lama. Lah betul-betul Lu Cici adanya tiba-tiba ia bertanya. Akan tetapi Pang In masih sangsi, sebab dari gurunya ia pernah diberitahu bahwa nama Lusinio sudah lama terkenal, dari Teng Hio Lan ia dengar pula bahwa Lusinio lebih tua 2 tahun dari pemuda itu, maka dalam bayangan pikiran Pang In tentu Lusinio adalah wanita setengah umur, akan tetapi kini jelas kelihatan orang di hadapannya ini adalah seorang Nona yang cantik jelita, umurnya tidak seberapa banyak selisih dengan dirinya, keruan seketika ia menjadi ternganga. Adik cilik, memang akulah Lusinio adanya, akhirnya Lusinio meyakinkan Pang In sambil menarik tangannya. Dari gurumu pernah aku mendapatkan pelajaran Lian Chin. Lwesi, latihan luekang supaya awet muda, karenanya aku terhitung pula setengah kakak gurumu. Kelihatannya engkau masih sangat muda sekali, Lu Cici, sahupang ing betul kah katamu. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada suhumu, ujar Siniio dengan tertawa. Sebagai mana diketahui, Lusinio pernah mendapat pelajaran luekang dari Ielancu yang disebut Lian Chin Lwesi tadi, yakni semacam ilmu memusatkan kekuatan dalam untuk memutpuk jasmani sendiri, ilmu kepandayan ini hanya bisa dilatih orang yang sudah memiliki dasar luekang yang kuat, oleh karena itu Ielancu sendiri belum menurunkannya kepada Pang In cuma Pang In pernah juga mendengar cerita gurunya tentang ilmu ini, maka setelah mendengar kata-kata Siniio tadi, ia percaya sepenuhnya. Bukankah Pak Heng berdua kembali ke Tian Hing Tu buat melawan pasukan musuh? Kenapa bisa sampai di sini sekarang dan kenapa bisa berkumpul dengan lu cicil lagi tanya Teng Hiaulan. Ah, pangkalan mertuaku yang dipupuk selama beberapa puluh tahun itu sudah musnah, sahut pek taikan dengan muka muram. Sanak keluarga ku telah ditangkap dan dibunuh kerajaan, yang beruntung bisa lolos hanya seorang keponakanku saja, demikian Lusinio bercerita. Setengah tahun yang lalu aku telah antar dia pada Hian Hang To Tiang untuk menjadi muridnya, aku baru saja kembali dari Liao Tang Po An Tu, semenanjung Liao Tang, dan secara kebetulan bertemu dengan suami istri Pak Heng, dialah yang mengundang aku ikut pergi ke Tian Hing Tu. Tetapi sayang kedatangan kami di sana agak terlambat, angkatan laut musuh sudah mengepung pantai sekitar pulau dan sudah menggempur pangkalan kita, dengan susah payah akhirnya kami bisa menyelundup ke dalam, namun saudara-saudara kita di sana sudah sebagian besar menjadi korban keganasan musuh, meski kami melawan sekuat mungkin, tapi sudah tak berguna lagi. Hanya saja, pasukan musuh sedikitnya kena kami hancurkan beberapa puluh ribu orang, di pulau sekecil Tian Hing Tu itu kami masih bertahan terus selama hampir tiga bulan, setelah pertahanan bobol, kami merebut kapal dan berkat bantuan gosho, kakak ipar perempuan kelima, maksudnya Hai Yang, yang paham keadaan laut di sana, setelah kami berputar satu lingkaran, akhirnya bisa menghindarkan pasukan musuh dan lari sampai di sini. Teng Heng, dari mana kau tahu kami kembali ke Tian Hing Tu? Tanya Hai Yang. Aku tahu dari Kam To'ako yang bertemu denganku di Celam, sahut Hyaulan. Kalau begitu, kau bertemu dengan ayahku tidak segera Hai Yang bertanya lagi dengan cepat. Sudah, malah beberapa bulan kami tinggal bersama, tutur Hyaulan. Lalu di mana dia sekarang? Pek Ta'ikoan ikut bertanya. Mungkin masih di Co'atu, sahut Hyaulan. Apa katamu? Co'atu seru Hai Yang melonjak kaget. Kera bagaimana ayah bisa terdampar sampai pulau hantu itu? Karena khawatir atas keselamatan ayahnya, muka Hai Yang menjadi pucat. Lalu bagaimana lagi dengan Hang Ti tanya Pek Ta'ikoan? Kam To'ako juga berada di Co'atu, Hyaulan menerangkan. Malahan tidak dia saja, bahkan Bing Ce Chu dan Wei To Chu juga berada di sana. Mendengar ayahnya masih didampingi kawan yang begitu banyak, hati Hai yang menjadi rada lega. Dan Kera bagaimana kalian bisa berpisah dengan rombongan dan tiba sampai di sini? Ia berpertanya lagi. Ceritanya terlalu panjang, baiknya kalian tukar pakaian dan makan sesuatu dahulu, setelah mengasuh nanti aku ceritakan lagi, ujar Hyaulan. Dalam pada itu Lusinima menjadi geli nampak pakaian Hyaulan dan Pang Inge yang terbuat dari serat rami kasar itu. Tentunya kalian sudah terkurung lama di sini bukan dengan tertawa ia bertanya. Muka Hyaulan menjadi merah jengah. Baju kalian pun perlu tukar juga, sambung Lusinima lagi. Ya, memang aku tak bisa menjahit, baju kami ini aku bikin karena terpaksa, aku jahit sekenanya dengan duri tulang ikan dan pakai benang rami, sungguh lebih susah daripada memainkan senjata, dengan tertawa Pang Inge berkata, Tidak, kau menjahit dengan baik sekali, sungguh pintar, ujar Siniu. Sebenarnya baju rami yang dibikin Pang Inge memang tidak keruan, keadaannya kotor pula dengan noda darah dan berlepotan lumpur, waktu nampak bayangannya sendiri di dalam air, ia pun merasa geli. Begitulah makasih Nio lantas mengambil baju bersih dari peraunya dan memasak makanan. Hyaulan menukar dengan pakaian pek, taikan dan Pang Inge salin dengan pakaian milik Hayang. Setelah tukar pakaian dan selesai bersantap, kemudian Teng Hyaulan menceritakan pengalamannya selama beberapa bulan ini. Mendengar bahwa ayahnya sekarang sudah insaf dan suka kembali ke jalan yang baik, Hayang menjadi senang sekali, tetapi ketika mengetahui mereka terkurung di pulau hantu, Cho A Tu, dan tiap hari disiksa oleh Tok Liyong Chun Chia, ia jadi sangat khawatir lagi. Goso, marilah besok kita lantas berangkat ke Cho A Tu untuk menempur Tok Liyong Chun Chia, Ujar Lusinio. Menurut Hyaulan, orang ini asalnya adalah seorang penderita kusta, pantas kalau dia menjadi benci pada dunia dan dendam pada sesama. Menurut pandanganku, meski di luar ia sangat bengis dan buas, mungkin dia tidak sejahat Siang Mo. Siang Mo pun bukan orang yang terlalu jahat, sahut Hyaulan. Habis itu ia lantas ceritakan tentang pemberian obat pada Pang Ing sebelum ajal Set Tian Ji. Semua orang menjadi terharu oleh cerita itu. Malam ini Pang Ing sempat tidur bersama Lusinio, nona cilik ini sangat menyukai Sinio, maka ia bertanya terus-menerus. Enci, sudah lama kau kenal pada Teng Siok Siok? Bukar demikian ia mulai bertanya. Ya, pada waktu kau berumur antara setahun, aku sudah kenal dia, sahut Sinio. Ah, kalau begitu patutnya aku panggil kau bibi, ujar Pang Ing tidak, itu tidak perlu, guru kita bertingkatan sama, maka tak perlu kau merasa sungkan padaku, sahut Sinio dengan tertawa. Dan, apakah kau juga kenal baik dengan bibiku? Tiba-tiba Pang Ing bertanya. Apa maksudmu Putri N.I.O. Tiongeng? Ya, aku kenal, cuma sepintas saja, sahut Sinio. Kemudian Pang Ing tidak bertanya lagi, ia diam seperti sedang berpikir sesuatu. Eh, HM, jika aku punya bibi seperti kau, tentu aku akan senang sekali, katanya tiba-tiba. Apa kau tidak menyukai bibimu itu? Tanya Sinio dengan tertawa. Ya, aku tidak suka, sahut Pang Ing mengangguk. Aku merasa dia tidak sesuai beijodohkan Teng Siok Siok. Pada waktu Pang Ing mengucapkan kata-kata ini, suaranya penuh mengandung rasa kasih, matanya bersinar, seperti sedang menantikan persetujuan Lusinio. Karena itu pikiran Lusinio menjadi tergerak. Ya, aku pun tidak suka padanya, sahutnya kemudian. Keruan Pang Ing menjadi girang. Kau tidak suka pada bibimu itu, apa hal ini sudah kau katakan pada Teng Siok Siok. Tiba-tiba Lusinio bertanya. Pipi Pang Ing yang kecil mungil itu tiba-tiba bersemu merah. Pernah aku katakan, sahutnya kemudian dengan malu-malu. Tapi aku tidak tahu pantas tidak aku mengatakannya. Sinio tertawa, habis itu ia lantas simpangkan pembicaraan ke jurusan lain, ia mempersoalkan ilmu pedang dengan Pang Ing, tentu saja gadis ini jadi lebih gembira, mereka bercakap-cakap sampai jauh malam baru tidur. Besok paginya, ketika Pang Ing mendusin, namun ia tidak melihat Lusinio lagi. Kiranya waktu itu Lusinio sedang duduk di atas batu karang dan memandangi matahari terbit bersama Teng Hiaulan. Mereka menikmati pemandangan alam yang indah itu dengan terpesona. Lu Cici, apa masih ingat beberapa tahun yang lalu kita memandang matahari terbit di atas Sian Hiaulan bertanya? Ya, aku masih ingat waktu itu kau sedang masgul karena urusan asal-usul dirimu, jauh-jauh kau menyambangi aku dan kita bercakap sampai lama sekali, sahut si Nio dengan tertawa. Dan tentunya sekarang kau sudah baik-baik saja bukan? Terima kasih atas petunjukmu dahulu itu, sudah lama aku bebas dari kemas bulanku, akan tetapi sekarang berbalik timbul lagi urusan lain yang membuat aku kesal, kata Hiaulan. Mendengar kata-kata terakhir ini, Lusinio telah bisa menebak beberapa bagian. Ada urusan apakah yang membuat kau kesal dengan tertawa? Ia pura-pura bertanya. Muka Hiaulan menjadi merah, dengan malu-malu ia tak sanggup mengutarakannya. Adakah sesuatu yang tak dapat kau katakan padaku? Ujar si Nio lagi dengan tertawa. Ah, baiklah biar aku coba menebaknya. Eh, tentunya kau ribut dengan Nio Ali Ujing, bukan? Dalam keadaan kikuk akhirnya Teng Hiaulan mengangguk. Sudahlah, perselisehan paham di antara tunangan sendiri. Adalah soal biasa, kenapa harus kau pikirkan dalam hati demikian si Nio menghibur. Hiaulan bungkam dan menunduk. Tetapi aku selalu merasa wataku tidak cocok dengan dia, katanya kemudian dengan suara rendah. Lusinio tersenyum lagi oleh kata-kata ini. Eh, kau punya keponakanmu itu, aku maksudkan si nona cilik pang ing, ia pun tidak suka pada Nio Ali Ujing, bukan ia bertanya. Jantung Hiaulan memukul keras, hatinya terguncang. Ia jawabnya kemudian dengan manggut-manggut. Itulah, jika aku tidak salah terkah, disinilah letak kemas gulanmu, bukan desak lu Sinio. Kembali Hiaulan bungkam. Sesuatu yang dilakukan seorang, cukuplah asalkan perasaan sendiri merasa tenteram. Adakah sesuatu kesalahan yang kau lakukan terhadap Nona Nio? Tanya Sinio lagi. Aku hutang budi kepada ayahnya, sahut Hiaulan. Itu lain persoalannya, kata Sinio sambil tertawa. Jika memang kalian berdua tidak cocok, kelak kedua belah pihak akan menderita, mungkin Nio Olociampu sendiri tidak akan tenteram juga. Tepat apa yang Enci katakan, tetapi kami sudah bertunangan sekian tahun, sahut Hiaulan dengan hati bergebar. Baru bertunangan tidak bisa disamakan dengan perkawinan, kata Sinio. Setelah menikah, kalau seng istri tidak melanggar tujuh larangan tidak akan bisa dicerai. Tetapi pembatalan sewaktu masih bertunangan, meski adat kuno sekalipun, tidak melarangnya. Ai, aku jadi melantur tentang peradatan kuno segala. Padahal cinta kasih antara muda-mudi, asal timbul dari cinta murni dan tahu akan batas diri, seharusnya siapapun tidak bisa melarangnya. Ya, Enci sungguh seorang yang bijaksana, sahut Hiaulan dengan girang. Ia girang sekali karena persoalan yang selama beberapa bulan tidak bisa ditembus. Pikirannya kini telah dipecahkan oleh kata-kata Lusinio tadi, ia merasa dadanya lapang dan pikiran lega. Jika memang kau merasa tidak cocok dengan Nona Nio, seharusnya kau jangan menahannya hingga berlarut-larut, kata Sinio lagi. Karena kata-kata ini, Hiaulan mengerut kening, teringat olehnya kera bagaimana hal ini harus dikemukakan kepada Nio Tiongeng, karenanya ia jadi masguh lagi. Hendaklah kau bersabar saja, nanti kalau kita sudah kembali dari Coatu dan sesudah kita kembali ke daratan, aku coba menjadi perantaramu, dengan tersenyum si Nio menyambung pula. Keruan tidak kepalang girang Hiaulan, dengan terharu ia mengucapkan terima kasih. Akan tetapi bila teringat lagi sesuatu, kembali ia mengerut kening. Ada apa lagi yang kau anggap sulit? Tanya Sinio. Pengah mereka bercakap, sekonyong-konyong di atas udara terdengar suara bunyi elang kucing yang riu ramai. Belasan elang setelah terbang mengitar rendah beberapa kali di atas pulau, kemudian terbang pergi dengan cepat. Ini adalah elang kucing yang dibawa siangmu, mungkin mereka sedang mencari majikannya, tutur Teng Hiaulan. Dan sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba dengan suara perlahan ia bertanya, tetapi urusan umur dan tentang derajat, apa diperbolehkan juga dalam peradatan kuno? Pertanyaan ini membuat Lucy Nio bergelak tertawa. Haha, kau baru bersekolah beberapa tahun lantas ingin. Menjadi murid setia Hong Loji, maksudnya Hong Hucu. Sahutnya kemudian. Tetapi Hong Loji tak pernah berkata bahwa antara paman dan keponakan yang berlainan si dilarang kawin. Menurut adat yang umumnya berlaku sekarang ialah tidak kawin dengan orang yang sama si, sedang kau dan diatoh bukan paman dan keponakan yang sungguh-sungguh, kenapa tidak boleh? Sedang soal umur, itu lebih-lebih bukan soal lagi. Berapakah selisih umurmu dengan dia? EHM, agaknya 15 tahun, bukan? Kata orang kuno, lelaki menikah pada usia 30 dan perempuan kawin pada umur 20. Suatu tanda selisih 10 tahun adalah kejadian yang biasa saja, kalau begitu, sekalipun lebih banyak 5 tahun, kenapa tidak boleh? Pernah disebutkan dalam kitab ketabiban kita di zaman dahulu bahwa pada usia 7 x 7 bagi kaum wanita janganlah kawin dan kalau lelaki umur 8 x 8 jangan nikah. Teori ini berdasarkan keadaan badan masing-masing. 7 x 7 berjumlah 49 tahun, dan 8 x 8 sama dengan 64 tahun, selisihnya persis 15 tahun. Dengan penjelasan Lusinio ini, seketika semua kesulitan yang meliputi perasaan Teng Hiaulan menjadi lenyap seluruhnya, akan tetapi teoretis sudah boleh dikata tiada halangan, tetapi bagaimana dengan praktek yakni di mata umum, dapatkah hal ini diterima? Inilah yang masih diragukan Hiaulan, maka hatinya tetap kesal. Ya, asal menurut aturan sudah boleh dan apa yang aku perbuat bukan suatu kesalahan, meski tiba hari ajalku, hatiku akan merasa tenteram juga katanya tiba-tiba sambil menghela nafas. Mendengar pemuda itu menyebut hari ajal, sini mau jadi tercengang. Apa katamu? Kau sedang dalam masa muda dan kuat, kenapa kau bilang ajal segala? Saat itu juga, di samping batu karang yang mereka duduki itu tiba-tiba berkelebat keluar satu bayangan orang, tahu-tahu pang ing telah muncul, kiranya dia bersembunyi di sana dan sudah lama mencuri dengar percepkapan mereka. Sebenarnya sudah sejak tadi Lusinima mengetahuinya, tapi ia sengaja pura-pura tidak tahu. Mari sini segera Lusinio memanggil dengan tertawa demi orang sudah unjukkan diri. Bagus sekali pemandangan laut di sini. Lihat, begitu indah permai alam semesta ini, tetapi pamanmu malah berbicara tentang hari ajalnya dengan aku. Muka pang ing yang bulat telur bersemu merah, matanya basah berkaca, katanya kemudian dengan menggenggam kencang tangan Lusinio, Oh, enci, kau sungguh baik sekali. Aneh, anak darah ini mengalirkan air matu ke gerangan atau ada sesuatu hal lain yang memilukan dia demikian. Lusinio berpikir sambil memandang orang dengan heran. Sementara itu ia dengar pang ing membuka suara lagi dengan rada gemetar. Cici, pengalamanmu luas dan pengetahuanmu banyak, tahukah kau barang apa yang bisa menolong teng siok-siok? Ia telah dipedayai kaisar anjing itu dan telah minum aratnya yang beracun, hari ajalnya tinggal tiada seratus hari lagi. Apa kau bilang? Betul terjadi begini seru si Nio kaget. Maka Teng Hiaulan lantas menceritakan pengalamannya. Mendengar penuturan ini, diam-diam Lusinio mau berpikir, kemudian ia menggumam sendiri, memang pernah ku dengar cerita bahwa di daerah selatan yang masih liar sana ada care pemberian racun berjangka waktu, siapa yang minum racunnya, kalau tiba waktunya lantas terbinasa, jangka waktunya pun tidak tentu, pada umumnya mulai ratusan hari sampai beberapa tahun lamanya. Akan tetapi ini hanya menurut cerita saja, betul atau tidak masih belum diketahui dengan pasti, apa mungkin seorang kaisar juga bisa menaruh racun seperti care itu. Hal ini sungguh susah dipercaya. Tetapi kalau ingat kekejian inceng, hal ini pun bukan mustahil. Karena itu kemudian ia lantas bertanya, di antara pernafasanmu sehari-hari apakah terdapat tanda-tanda yang aneh? Tanda-tanda aneh tidak aku rasakan, sahut Hiaulan. Sudahlah, mati hidup adalah takdir, yang aku harap hanya tidak berbuat sesuatu yang memalukan, kalau hanya mati saja, apa yang harus kutakuti. Jangan kau khawatir, dalam seratus hari ini kita pasti akan tiba di kota raja, tatkala itu aku pasti dapat berdaya, kata si Nio menghibur. Ia berkata dengan tegas dan penuh keyakinan. Meski Pang Ing tidak mengerti apakah daya upaya orang nanti, tetapi ia bergirang juga. Selang tak lama, suami istri Pek Taikan datang mengundang mereka pergi sarapan pagi untuk kemudian berlayar mencari Choatsu atau Pulau Ular. Dalam percakapan mereka kemudian disinggung tentang kegagahan Tok Liyong Chun Chia yang susah dilawan. Dengan teliti Lusi Nio bertanya ilmu kepandayan orang kosen itu, lalu ia termenung. In Muai, coba kau perlihatkan permainan Tian San Kiam Hoat padaku. Kemudian tiba-tiba ia berkata, Pang Ing menurut, segera ia unjukkan semua gerak tipu Tian San Kiam Hoat yang dia pelajari, dengan penuh perhatian Lusi Nima menyaksikan permainan ilmu pedang Sinona. Bagus, jangan khawatir lagi, kita boleh berangkat sekarang serunya kemudian dengan tertawa sesudah Pang Ing selesai permainan pedangnya. Sementara itu Kam Hang Ti dan rombongan yang terkepung di Pulau Ular, tanpa terasa beberapa bulan sudah berlalu. Dalam beberapa bulan ini, tiap pagi kalau air pasang sudah surut, seperti kerja dinas saja, dalam waktu tertentu Tok Liyong Chun Chia datang main tempur dengan mereka, ia anggap pertempuran ini seperti latihan saja. Melihat berlalunya musim merontok dan disusul dengan datangnya musim dingin, kemudian tertampak pula salju berhenti-berganti dengan bunga mekar semerbak, haeka jadi teringat pada pangkalan lautnya yang diketung dan digempur pasukan kerajaan Boan, entah bagaimana keadaannya sekarang? Lebih-lebih bila ia ingat nasib putri dan anak menantunya yang belum diketahui, sedang hari-hari dilaluinya seperti lambat sekali rasanya, sehari seakan setahun, keruan ia menjadi gelisah. Di samping itu yang menggirangkan ialah setelah mengalami latihan pertempuran dengan Tok Liyong Chun Chia selama beberapa bulan ini, ilmu kepandayan dirinya dan para kawan sudah banyak maju. Tiap hari bila sudah habis bertempur, tentu Kam Hang Ti mengadakan koreksi diri, membicarakan kekurangan dan keunggulan pertempuran tadi, ia membantu kawan-kawannya mempertinggi ilmu masing-masing, ia ajarkan pula Kera bekerjasama menyerang dan bertahan dengan rapat untuk menghadapi musuh, hal ini mereka latih dengan giat tiap hari. Di antara belasan orang ini, sebenarnya hanya Kam Hang Ti sendiri yang sanggup menghadapi tenaga pukulan Tok Liyong Chun Chia, Haikak, Weiyangwi dan Bing Bukong bertiga hanya sanggup menyambut 2-3 kali serangan musuh dengan senjata mereka. Akan tetapi sesudah beberapa bulan ini, mereka sudah bertambah kuat dan bisa bertahan lebih lama. Ditambah pula mereka bisa bekerjasama dengan rapat, baik menyerang maupun menjaga, maka lambat laun mereka berbalik berada di atas angin pada tiap kali terjadi pertarungan. Walaupun demikian toh masih tetap belum mampu membinasakan Tok Liyong Chun Chia, tiap kali kalau orang hutan ini unjuk tanda akan kalah, akhirnya bobol juga garis kepungan mereka oleh terjangannya. Pernah juga mereka membagi sebagian kawan untuk membuat kapal dan sebagian bertugas meronda untuk menjaga serbuan Tok Liyong Chun Chia, tetapi karena terbaginya tenaga mereka, kembali mereka tak sanggup melawan musuh, akibatnya kapal yang baru mereka bikin setengah jadi lagi-lagi dihancurkan oleh orang hutan itu tanpa mereka bisa berbuat apa-apa. Pagi hari itu, setelah air pasang, kembali Tok Liyong Chun Chia Dinas lagi menantang perang tanding, setelah kedua belah. Pihak bertempur sengit tiga ratusan jurus, namun orang hutan. Ini sama sekali belum tampak letih. Dalam pada itu tiba-tiba di udara berkumandang suara serak-serak-serak yang aneh, Sekejap kemudian, ada belasan ekor elang kucing terbang mendatangi dari ujung laut sana, keruan kamhang tirada heran, ia pikir, apa mungkin elang ini datang buat bertarung melawan kawanan ular lagi? Biasanya kalau bergerak selamanya elang kucing bergerombol dalam jumlah besar, kenapa sekali ini yang datang hanya belasan saja? Sesudah berada di atas pulau ular ini, kawanan elang itu berputar mengitari atas pulau kemudian tertampak dua ekor. Elang yang paling besar, sebagai pemimpin, tiba-tiba terbang rendah sambil bercuit seperti berduka, mengitar di atas kepala orang. Menyusul tiba-tiba Tok Liyong Chun Chia membentak sekali, ia putar tongkatnya dengan cepat beberapa kali, ia bikin terguncang pergi senjata semua orang terus menerjang keluar dengan cepat. Ketika Tok Liyong Chun Chia menggapai tangannya, kedua ekor elang kucing tak dilantas hinggap di atas pundaknya, di antara cakar mereka agaknya seperti membawa sesuatu benda. Belasan elang kucing ini memang betul adalah binatang piaraan Xiang Mo, dua ekor yang paling besar itu justru adalah teman kawakan Seth Tianji. Daulu sering Seth Tianji membawanya bertamu ke pulau ular ini mencari Tok Liyong Chun Chia, oleh sebab itulah begitu melihat Tok Liyong Chun Chia, elang itu pun lantas mengenali. Dari cakar kedua binatang ini Tok Liyong Chun Chia melihat tergenggam secomet kuku jari dan yang lain mencengkeram sepotong kain baju yang masih berlepotan darah. Keruan Tok Liyong Chun Chia menjadi kaget demi nampak barang ini, air mukanya berubah dengan cepat. Apa majikanmu telah dicelakai orang ia bertanya dengan cepat. Akan tetapi sudah tentu elang itu tidak bisa menyahut, mereka hanya cuat-cuit dengan riu. Selagi Tok Liyong Chun Chia bertanya pada elang itu di tepi laut, dari jauh Kam Hang Ti dan lain-lain memandangnya untuk menyaksikan apa yang sedang dilakukan musuh, tetapi mereka tidak jelas melihat benda apa yang dibawa kedua binatang itu. Mereka hanya melihat Tok Liyong Chun Chia berucap beberapa patah kata, begitu melepas tangannya, kedua ekor elang kucing besar itu lantas memimpin kawannya terbang. Meninggalkan pulau ini. Sedang Tok Liyong Chun Chia menjadi murka, begitu tongkatnya menyabet, ia bikin sebuah batu cadas retak separoh. Baik, biar kanan hidup lebih lama satu hari lagi, besok kalau aku tidak membunuh habis kalian tidak puas rasa hatiku, demikian ia berteriak pula. Habis itu ia lantas kembali ke dalam hutan sambil mengayun tongkatnya, menghantam sekenanya hingga menerbitkan suara keras dari petohonan yang digenjot senjatanya. Nampak keganasan orang, semua menjadi jari dan mengkirik. Sungguh aneh, ujar wei yang wei sehabis musuh pergi, ada sangkut paut apakah kawanan elang kucing tadi dengan kita. Kenapa setelah menemui elang kucing itu, ia menjadi marah pada kita. Tok Liyong Chun Chia memang bukan manusia lagi, ia sudah mirip pular berbisa, siapa saja yang ditemuinya lantas dipagut, kita tidak perlu memikirkan tindak tanduknya tadi yang paling penting sekarang ialah mencari jalan kera bagaimana mengatasi di Akata Bin Bukong. Sementara itu Kam Hang Ti sedang menunduk berpikir, ia berpendapat kalau hendak menangkan orang dengan kepandaian silat, terang tidak mungkin. Jika Tok Liyong Chun Chia betul-betul mau turun tangan dengan kejam, di antara belasan kawannya ini sukar dijamin takkan tewas atau dilukai. Lebih-lebih jika orang memakai bantuan ulari yang dikerahkan secara besar-besaran, maka untuk menyelamatkan diri saja susah. Berpikir demikian. Kam Hang Ti sendiri mati kutu ia tak berdaya sama sekali dan hanya garuk-garuk kepala saja. Sementara itu tiba-tiba dilihatnya Hai Kak seorang diri sedang mondar-mandir di pesisir laut, orang tua ini sedang termangu memandangi air laut. Apa Hei Lo Chiampu mempunyai sesuatu akal Kam Hang Ti coba bertanya? Ya, menurut pendapatku, Tok Liyong Chun Chia sangat mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, kalau dia belum bertempur sampai dia sendiri merasa payah dan kewalahan, belum tentu dia sudi mengerahkan barisan ularnya, sahut Hei Kak. Kita sudah terkurung di pulau ini, meski tumbuh sayap pun sukar buat kabur, setiap saat dia mengerahkan ularnya, kita pasti akan terbinasa, sedang melulu dia seorang diri saja kita sudah kewalahan, ujar Kam Hang Ti. Bukan begitu maksudku, sahut Hei Kak. Jika umpama kita bisa merobohkan dia sebelum mengerahkan ularnya, kemudian kita hanya menghadapi barisan ularnya tentu akan menjadi gampang. Tetapi kepandayan Tok Liyong Chun Chia begini koson, siapa yang sanggup mengalahkan dia, kecuali salah seorang di antara I Elan Chu atau Bu Ging Ye A O, kedua Lo Chiampu dari Tian San ini yang mampu membereskan dia, ujar Hang Ti lagi. Jika bukan kedua Lo Chiampu ini, siapakah gerangan orangnya yang bisa menandingi Tok Liyong Chun Chia? Coba kau dengarkan suara ombak yang mendampar keras, bukankah tenaga air laut jauh lebih besar daripada tenaga? Tok Liyong Chun Chia tiba-tiba hai kak berkata pula. Hang Ti jadi tergerak hatinya. Care bagaimana kita dapat menggunakan tenaga air, sudilah Hei Lo Chiampu menerangkan, sahutnya kemudian. Bukankah sebelum siang hari ia takkan muncul tanya Hei Kak? Dan kita boleh menggunakan tempoh luang ini untuk membuat suatu jebakan. Jebakan apakah itu tanya Hang Ti? Itu gampang ujar Hei Kak. Di atas pulau ini banyak terdapat bambu besar, kita bisa menebang belasan batang dan kita bikin tembus semua macu bambunya, kita bikin sumbat yang bisa menutup dan membuka serta diisi penuh dengan air laut. Haha, apa ini tidak lantas mirip bedi lair mainan anak-anak ujar Kam Hang Ti dengan tertawa? Betul, sahut Hei Kak. Aku pikir dengan bedi lair sebesar ini kalau secara mendadak air di dalamnya disembulkan, sekalipun orang kuat pasti akan tersemprot roboh juga. Apalagi sekaligus kita gunakan belasan bedi lair bambu dan menyemprot berbareng, tentu Tok Liyong Cuncia akan terjungkal seketika. Begini, kita isi penuh bambu-bambu raksasa itu dengan air laut dan diuruk dengan pasir di atasnya, keadaan pesisir sini rada miring, kita pancing dia menuju ke tempat yang dekuk, di situ mendadak kita menggempurnya berbareng, setelah air menyembur dan dia jatuh terjungkal, menyusul kita hantam dia dengan pukulan berat. Tetapi luakang dan guakang Tok Liyong Cuncia boleh dibilang sudah sampai puncak kesempurnaan, bisa berhasil atau tidak, sama sekali belum berani dipastikan, ujar Kam Hangti. Cuma keadaan sudah kepepet, tiada jalan lain, boleh dicoba. Besok paginya, begitu air pasang surut, kembali Tok Liyong Cuncia muncul dari dalam hutan, di belakangnya diikuti rombongan ular yang tidak terhitung banyaknya, mungkin berpuluh ribu jumlahnya. Selaka, sekali ini kita pasti tidak bisa hidup lagi, demikian Dambi yang Kam Hangti mengeluh. Sementara itu terdengar Tok Liyong Cuncia telah bersuit aneh, setelah dekat pesisir, rombongan ularnya tiba-tiba berhenti, kawanan ular ini sambung menyambung berbaris membundar, sama keadaannya seperti dilihat mereka pada hari pertamanya. Haha, hari ini kita boleh bertempur untuk penghabisan kalinya, aku akan membuat kalian mati dengan perasaan takluk, demikian terdengar Tok Liyong Cuncia membuka suara dengan tertawa. Hai, ular, ular. Nanti kalau aku sudah selesai berhantam, baru silakan kalian sarapan pagi. Habis berkata pada ularnya, ia lantas mengayun tongkatnya, lebih dulu ia mengempelangkam Hangti. Tetapi Hangti tidak melawan, ia pura-pura menangkis sekali, segera ia berlari cepat mundur ke tepi laut. Hi, kenapa kau menjadi jeri pada ku terdengar Tok Liyong Cuncia berkata, agaknya ia heran oleh kelakuan orang yang tidak biasa ini. Hayo, layani aku bertempur lagi yang seru sekali ini nanti ku bikin kalian mati dengan sedikit enak. Namun Kam Hangti tidak menggubris teriakannya, bahkan ia mengayun tangan, seketika tiga bilah belati terbangnya menyambar padanya. Haha, besi karatan begini bisa apa terhadap diriku? Aku sambut Tok Liyong Cuncia dengan bergelak tertawa atas serangan itu. Berbareng ia putar tongkatnya hingga tiga belati itu disampuk patah menjadi enam potong, menyusul sebelah tangannya mendadak menggablok pada Haika yang berdiri di sebelah samping. Akan tetapi seperti Kam Hangti, Haika pun tidak melayani serangan orang, ia putar tubuh terus berlari menuju ke sebelah barat Kam Hangti dalam jarak yang agak jauh. Hi, kalian jangan berpisah, kalau berpisah lebih-lebih tak bisa melawan aku, Tok Liyong Cuncia memperingatkan. Hektometer, hektometer, apa kalian memang tidak sudi melayani pertempuran yang penghabisan ini? Hektometer, sungguh kalian ini busuk sekali, biar satu per satu aku beset kalian untuk umpan ular. Begitu selesai bicara, segera ia jinjing tongkatnya terus menguberkian kemari, akan tetapi Haika dan lain-lain yang banyaknya belasan orang seperti sengaja menggoda, mereka berlari pergi datang serabutan, setelah mereka berhasil memancing Tok Liyong Cuncia sampai di tanah yang legok, terdengar aba-aba sekali, seketika belasan nagair menyemprot Tok Liyong Cuncia dengan keras. Kejadian yang sama sekali tak diduga Tok Liyong Cuncia ini, sudah tentu ia tidak berjaga, ia jadi kebuakan karena matanya tak bisa melek, kepalanya pun menjadi puyeng, hingga ia terhuyung-huyung hendak jatuh. Kam Hangti tidak menyianyikan kesempatan bagus ini, ia melompat maju dengan cepat, begitu ia geraki tangannya, dengan sepenuh tenaga ia menghantam kepala orang. Namun Tok Liyong Cuncia sempat mendak ke bawah hingga pukulan Kam Hangti meleset, sebaliknya mengenai bagian punggung di tempat yang berbahaya. Tanpa ampun lagi terdengar Tok Liyong Cuncia menjeret keras, segera pula ia roboh terjungkal. Penaga pukulan Kam Hangti sebenarnya luar biasa kerasnya, pukulannya pun susul-menyusul dengan cepat, begitu pukulan sebelah kanan berhasil, segera disusul dengan tangan kiri, dalam keadaan sangat cepat itu, Haika dan Weiyangwi pun tidak tinggal diam, berbondong mereka pun merubung datang, begitu mengayun tangan, segera golok Haika membacok pula. Di luar dugaan, ketangkasan Tok Liyong Cuncia memang hebat, mendadak ia menggerung keras, ia melonjak bangun terus menumbuk dengan pundak, belum sampai pukulan tangan kiri Kam Hangti digablokan, mendadak ia sendiri sudah terlempar ke atas. Keruan yang lain lari menyingkir, sedang bacokan Haikak tadi mengenai telapak kaki musuh, namun hanya terdengar suara kletak, metu golok sendiri berbalik bengkok, orangnya pun jatuh oleh getaran tenaga Tok Liyong Cuncia yang membalik itu. Setelah meloncat bangun, segera Tok Liyong Cuncia membentak, Hayo, kawanan tikus, kalian berani mempedai aku. Menyusul ia bersuit pula, kawanan ulari yang dia bawa mendadak menyerbu maju, Tok Liyong Cuncia sendiri dengan terhuyung-huyung lantas mundur pergi, lalu ia duduk bersilah di atas sebuah batu, rupanya ia sedang mengatur pernafasan sambil kadang-kadang mengeluarkan suara mendesis. Di pihak lain, setelah Kam Hangti dilempar ke udara, lekas ia berjumpalitan di atas untuk menghilangkan gaya lemparan yang hebat itu, walaupun demikian, sesudah ia menancap kaki kembali di atas tanah, tak urung ia merasa kepala pusing dan matu berkunang-kunang, napasnya hampir putus, syukur ia sudah terlatih dengan baik, ia hanya terlempar saja oleh Tok Liyong Cuncia tadi dan tidak sampai terluka dalam oleh serudukannya. Dalam pada itu kawanan ular sudah merubung datang, lekas mereka mundur ke garis pertahanan yang sudah direncanakan, di sini mereka menjaga diri dengan rapat. Di sebelah sana Tok Liyong Cuncia lagi duduk diam sambil menjalankan napas, ia merasa dadanya sesak, mau tak mau orang liar ini kaget juga. Setelah beberapa kali mengatur pernafasan, kemudian waktu ia membuka mata, dilihatnya rombongan ular sudah membanjir maju seperti arus, akan tetapi pihak musuh semuanya tergolong jagoan, mereka berbaris satu lingkaran, senjata mereka bekerja berbareng, golok memotong, tongkat menghantam atau pedang menabas dan tangan membeset, dalam sekejap saja sudah tidak terhitung banyaknya ular berbisa yang terbunuh, bahkan ada sebagian ular kecil yang menjadi ketakutan terus, mundur dan kabur. Tok Liyong Cuncia menjadi murka, mendadak ia berdiri, lalu bersuit aneh, ia putar tongkatnya lagi terus ikut menyerbu ke dalam barisan ularnya. Karena dorongan ini mau tak mau kawanan ular itu menyerang pula beramai-ramai. Keruan saja kam hangti terperanjat, sama sekali tidak terduga bahwa setelah kena gebukan telapak tangannya tadi, Tok Liyong Cuncia ternyata masih begini tangkas dan perkasa. Sudah tentu keadaan menjadi berubah, sudah harus berjaga terhadap serangan ular berbisa, semua orang harus melayani lawan tangguh pula, dengan sendirinya kedudukan mereka menjadi kacau. Saat keadaan berbahaya bagi rombongan kam hangti, tiba-tiba dari lautan luas sana terdengar berkumandang suara suitan yang nyaring. Waktu kam hangti mendengarkan lebih cermat, tiba-tiba ia menjadi girang, segera ia pun bersuit menyambut suara tadi. Hektometer, apa yang kau lakukan damprat Tok Liyong Cuncia? Berbareng tongkatnya lantas mengempelang. Lekas hangti ayun golok pusakannya menangkis, sedang haikak pun lantas menubruk maju, ia geraki goloknya terus membabat dengan cepat. Kurang ajar kau tua bangka Tok Liyong Cuncia menjadi gusar. Tongkatnya menghantam lagi, ia desak kam hangti mundur, menyusul telapak tangan kirinya juga menyerang. Celaka seru haikak karena ancaman serangan musuh ini. Lekas ia berusaha menghindarkan diri, namun tangannya terasa kesakitan, goloknya terpental terbang ke angkasa, syukur Weiyangwi dan Bingbukong berdua keburu merangsak maju menolong, tapi cepat Tok Liyong Cuncia menggeraki tongkatnya lagi, ia mencegat jalan mundur lawan, menyusul terdengar ia bersuit, dengan kecepatan luar biasa, dua ekor ular besar sekonyong-konyong mencelat ke atas terus menggubet tubuh haikak dengan kencang. Dengan mati-matian kam hangti memutar goloknya hendak memotong ular itu, tapi tongkat Tok Liyong Cuncia telah memapaknya, bahkan ia sendiri akhirnya kena. Titik terkurung dalam rangsekan tongkat musuh dan tak mampu menerjang keluar. Sementara itu haikak dengan kedua tangannya berhasil mencegik leher kedua ular yang melilit badannya, mati-matian dan sekuatnya ia menarik binatang ini, keadaannya sangat berbahaya dan mendebarkan. Nah, hari ini biar kalian mati tanpa kubur. Di sini terdengar Tok Liyong Cuncia membentak sambil tertawa cekik ikan aneh dan memperkencang senjatanya. Di antara sambaran angin senjatanya kemudian terdengar suara benturan yang keras, golok dan kedua gaotan bing bukong dan wi yang wi ternyata sudah dibikin terbang oleh tongkat lawan, menyusul kembali Tok Liyong Cuncia mengayun senjata menghantam ke arah kam hangti. Saat itulah terdengar suara suitan di lautan tadi berbunyi lagi, kam hangti menangkis tiga kali serangan orang sekuat tenaga, habis itu mendadak ia dengar Tok Liyong Cuncia berseru, Hai, siapa yang tak kenal mati hidup berani terobosan di pulauku ini? Tertampak sebuah perahu kecil meluncur datang, belum sampai perahu ini berlabuh, dengan cepat dari atas perahu sudah melompat turun lima bayangan orang. Melihat kesehatan bayangan ini, Tok Liyong Cuncia bersuara heran, tampak seorang perempuan muda dari kelima orang tadi memimpin di depan, sekejap saja mereka sudah tiba di hadapannya. Lekas Tok Liyong Cuncia tinggalkan kam hangti terus memapak orang itu, pongkatnya segera pula menghantam, akan tetapi di luar dugaan mendadak ia rasakan sambaran angin menuju mukanya, serangan yang datangnya cepat luar biasa membuat Tok Liyong Cuncia tak sempat menangkis, terpaksa tangannya mendorong ke depan, sedang ia sendiri berbareng mundur ke belakang, walaupun demikian, tidak urung rambutnya yang semrawu tak terpelihara terpapas oleh sinar pedang lawan hingga terbang bertebaran. Tepat sekali kedatanganmu, Pat Muai, hayo, lebih dulu kita bunuh manusia iblis ini demikian kam hangti berseru. Menyusul terdengar suara mendesisnya kawanan ular yang ngeriuh ramai sambil berlari serabutan tak teratur. Kelima orang yang datang ini adalah Lusinio, Pek Taikoan, Hai Yang, Teng Hiaolan dan Pang Ing Lusinio berada paling depan dan paling cepat sampainya, maka begitu bertemu dengan Tok Liyong Cuncia, seketika ia berhasil melepaskan kam hangti dari tekanan musuh. Di samping sana Pek Taikoan dan Hai Yang juga lantas pergi menolong Haikak, sementara itu Haikak memang lagi terancam, ketika mendadak ia merasakan daya belitan ular tadi menjadi kendur, segera terdengar pula suara putrinya sedang berseru di samping telinganya, Ayah, ular sudah terbacok mati. Ha, Yang Ji, kaulah yang datang demikian seru Haikak girang, segera pula ia merangkul putrinya dengan kencang. Awas, masih ada ular lagi terdengar Pek Taikoan berseru memperingatkan, pemuda ini mengayun goloknya dan memotong putus dua ekor ular. Setelah Haikak pulih semangatnya, lekas ia lepaskan rangkulannya dengan maksud melawan serangan ular lagi, akan tetapi mendadak ia lihat barisan ular itu kacau balau sambil lari serabutan ke belakang dengan mengeluarkan suara aneh. Sebab apakah mendadak barisan ular ini lari sifat kuping? Kiranya pada waktu suami istri Pek Taikoan pergi menolong Haikak tadi, Teng Hiaulan dan Pang Ing pun pergi membantu Iyangwi dan lain-lain yang sedang dikurung oleh kawanan ular. Ketika melihat datangnya orang baru, beruntun kawanan ular JTU menubruk maju hendak memagut, tetapi baru saja binatang ini mendekati tubuh Teng Hiaulan, sekonyong-konyong kawanan ular seperti ketemu sesuatu makhluk yang sangat menakutkan dan terus putar haluan melarikan diri. Teng Hiaulan sendiri menjadi bingung demi nampak kejadian aneh ini. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa pada badannya menggembol semacam barang anti ular, yakni bola obat pemberian pepi sinmo kepada Pang Ing sebelum set Tian Ji menghembus napasnya yang penghabisan. Bola obat ini terbuat dari air liur elang kucing yang dicampur dengan bubuk kebuang serta warangan. Hanya ludah elang kucing saja sudah merupakan obat anti ular berbisa yang paling memujarap, apalagi ditambah dengan campuran bubuk kebuang serta warangan, keruan luar biasa lihainya, asal ular mencium bau busuk itu, sek, tika binatang ini akan kehilangan semangat bertempur terus menyingkir pergi jauh-jauh. Dahulu sebabnya siang mau berani menyambangi Tok Liyong Cuncia di pulau ular ini, jimatnya bukan lain adalah obat mujarap anti ular berbisa ini. Sementara itu ketika Tok Liyong Cuncia melihat barisan ularnya menjadi kocar kacir, binatang piaraannya ini lari simpang siur, sesaat itu ia sendiri menjadi bingung, ia pun tidak mengerti apa sebabnya, ia masih coba membentak dan bersuit, akan tetapi komandonya sekali ini tidak digubris lagi oleh kawanan ular. Keruan hati Tok Liyong terguncang, ia tak berani lagi melayani Lusinio lebih lama, segera ia tarik kembali tongkatnya terus menerjang keluar kepungan. Akan tetapi dengan cepat teng hiaulan lantas mengudak, waktu itu Tok Liyong Cuncia berdiri pada arah di bawah angin, segera tercium olehnya bau obat yang busuk itu, sudah tentu Tok Liyong terkejut, pikirnya, mana boleh obat mestika anti ular ini jatuh di tangan orang luar. Dalam keadaan gusar dan terkejut tadi, segera Tok Liyong ayun tongkatnya mengempelang. Tetapi ia lantas dipapaki lagi oleh pang ing, gadis ini melompat ke atas, mendadak pedangnya menikam ke bawah, dengan Tian San Siang Kiam, dua pedang pusaka Tian San, bersama teng hiaulan mereka lantas mengeroyok orang dengan rapat. Dengan demikian, Tok Liyong Cuncia tak mampu berbuat sesukanya lagi. Tok Liyong Lo Ciam Pua, rupanya kau sudah letih, bolehlah kau mengasuh dahulu, habis itu nanti boleh kau datang bertempur lagi. Demikian lu Sinimar meneriaki Tok Liyong Cuncia. Saat itu juga tiba-tiba terdengar seruan Tok Liyong Cuncia yang aneh, mendadak ia mengayun tongkatnya membuat kedua pedang lawan terpental pergi, lalu berlari menuju suatu bukit kecil di pojok pesisir sana, mendadak ia sambar seekor. Ular berbisa yang lagi melarikan diri, ia beset dan robek perut ular itu terus menyedot darahnya dengan mulut. Pengah Tok Liyong Cuncia menghirup darah ular, rambutnya yang sudah terpapas menjadi pendek kelihatan seperti tegak berdiri kaku, rupanya yang bengis laksana malaikat maut yang menakutkan, sungguh membuat orang yang melihatnya mengkirik. Serangan Lusinio yang mendadak tadi sebenarnya dilakukan pada waktu lawan tidak menduga, dengan ilmu entengi tubuhnya yang hebat ditambah ilmu pedangnya yang bagus, dengan demikian baru orang kena diselomoti. Akan tetapi Sino sendiri juga terkena dorongan tenaga telapak tangan orang, ia pun merasa terkena tindihan barang berat, segera ia tahu bahwa tenaga orang masih jauh lebih tinggi dari dirinya. Pat Moai, beruntung dengan kedatanganmu, kalau tidak, hari ini kami pasti akan ditelan ular, ujar Kam Hangti setelah keadaan tenang kembali. Dan barisan ular itu pun aneh, begitu nampak kedatangan kalian, lantas lari terbirik-birik, entah apakah sebabnya? Jangan-jangan memang sudah ditakdirkan ajal manusia siluman ini sudah tiba, maka Tian sengaja melindungi kita. Marilah, pada waktu dia masih letih dan payah, kita bunuh saja dia sekalian. Chitko, kau adalah pemimpin dunia persilatan daerah Kang Lem, apakah kau tidak ingat bahwa menyerang di waktu musuh tak berdaya, biarpun menang juga tidak menjadi gagah ujar Lucy Neo dengan tertawa? Hangti menjadi bingung sejenak oleh kata-kata sumoainya ini yang berbicara tentang peraturan Kang Ho dengan Tok Liyong Chun Chia. Ya, tetapi orang ini sudah putus hubungan dengan masyarakat umum, buat apalagi berbicara tentang peraturan bulim dengan dia sahutnya kemudian. Aku tidak setuju dengan pendapatmu, Su Heng, mana ada manusia yang mau trasing dari pergaulan manusia di jagad ini, kita harus mengalahkan dia hingga mau menyerah dengan sendirinya, kata si Neo lagi dengan tertawa. Terhadap sumoainya ini, biasanya Kam Hangti sangat hormat dan percaya penuh, meski kata-katanya tadi tidak disetujui seluruhnya, namun ia pun tidak mendebat pula. Dalam pada itu sesudah beruntun Tok Liyong Tun Chia membeset perut tiga ekor ilar dan kenyang menghirup darahnya, kemudian ia duduk bersilah di atas batu padas, agaknya dia sedang mengumpul ichnagia dan menghimpun kekuatan luarkannya. Marilah, kalau sekarang kita tidak membereskan dia, sebentar lagi kita tentu akan susah sendiri, ujar Kam Hangti demi nampak orang sedang bersemadi. Tetapi si Neo tidak menjawab, sebaliknya ia tarik Pang Ing ke Yamping dan mengajak bicara anak darah ini dengan suara perlahan. Sedang orang lain menahan napas sambil memperhatikan gerak urik Tok Liyong Tun Chia. Selang tak lama, tiba-tiba terdengar orang hutan itu bersuara lertawa cekikikan aneh, lalu ia jinjing tongkatnya terus melompat bangun menuju ke pesisir lagi. Hayo, mengaku saja, siapa yang membunuh siang mo dan merebut barang mestikannya terdengar ia berseru bertanya. Kamilah yang membunuh mereka, Pang Ing dan Hiaolan menjawab berbareng. Tetapi mengenai apa yang menjadi barang mestikannya, sama sekali kami tidak mengetahuinya. Karena jawaban ini, mendadak tertampak Tok Liyong Tun Chia menarik napas panjang, berulang-ulang pula tongkatnya dipukulkan ke tanah hingga menerbitkan suara. Hektometer, melihat usiamu yang masih begini muda dan wajahmu cantik bagaikan bunga, tapi hatimu ternyata begini. Kejam lebih ular berbisa sekonyong-konyong ia mencaci maki pada Pang Ing Haem, sungguh manusia yang tak berbudi, siang mo kuatir kau ditelan ikan, mereka telah berlayar mencari kau, tapi kau berbalik malah membunuhnya. Hektometer, kalian yang dinamakan manusia ini sungguh lebih kejam daripada ularku yang paling berbisa. Ini, rasakan tongkatku. Akan tetapi sebelum tongkatnya diayunkan, tiba-tiba terdengar Lusinio berteriak, Hai, apakah kau berani satu lawan satu dengan nona cilik ini? Hektometer, jangankan hanya satu, majulah kalian semuanya, tidak usah dengan bantuan ularku, aku pun sanggup membunuh habis kalian teriak tokliong cuncia murka. Tetapi tantangan ini dibalas dengan tertawa saja oleh Lusinio. Ya, memang nona cilik ini adalah adik perempuanku, sudah tentu tidak nanti aku membiarkan diadihina kau. Baiklah, aku akan mengiringi dia menerima beberapa gebrakan dari kau katanya kemudian. Hati-hati Pat Moai seru kamhangti memperingatkan. Ya, Ing Moai, nanti jika kau terdersak, hendaklah jangan. Memaksakan diri bertahan terus Siaolan juga berpesan. Pada Pang Ing mengertilah kami, sahut si Nio dan Pang Ing berbareng. Habis itu mereka lantas melolos pedang masing-masing, berdiri sejajar dan mengambil kedudukan yang kuat, mereka menantikan serangan tokliong cuncia yang pasti sangat hebat. Tetapi tokliong cuncia ternyata tidak lantas menyerang, sebaliknya ia memandang dulu pada kedua nona ini. Yang besar ini berkepandaian paling tinggi, jika aku bunuh dia lebih dulu, yang kecil tentu tak akan lolos, demikian ia berpikir. Karena itu segera ia ayun tongkatnya, dengan gerak tiputai pengtian sit atau burung garuda pentang sayap, tongkatnya membawa sambaran angin menderu segera menyerampang ke pinggang Lusinio. Bagus seru Lusinio, sekonyong-konyong ia meloncat ke atas, tongkat musuh menyambar lewat di bawah kakinya. Dalam pada itu Pang Ing juga tidak tinggal diam, secepat kilat ia bergerak dengan gerak tipu pelhang keanjit atau pelangi putih menembus sinar matahari, pedangnya secepat kilat menikam perut musuh. Waktu itu Lusinio masih terapung di udara, ia pun menggunakan tipu serangan dengan cepat, dengan tipu pengbok kiusiau atau burung garuda menyambar dari angkasa, mendadak ia menusuk juga dari atas. Serangan yang berbareng datangnya dari atas dan bawah ini, sungguh tidak terbilang lihainya. Akan tetapi Tok Liyong Cuncia tidak gentar meski dikeroyok dengan tipu serangan hebat ini, tiba-tiba ia mengerang sekali, tongkatnya yang menyerampang tadi tidak ia tarik kembali, tapi mendadak ia sendai hingga seketika senjatanya berdiri menegak. Tongkatnya sekarang menyodok ke atas, ujung tongkat mengarah ke perut si Nio, sedang batang tongkat memotong datangnya pedang Pang Ing, sekali bergerak dua macam serangan dan sekaligus melayani dua musuh berbareng, karena itulah, mau tak mau lu si Nio dan Pang Ing harus meloncat pergi buat menghindarkan diri. Tetapi begitu mundur, segera mereka maju merapat kembali, dari samping lu si Nio menyerang lagi dan Pang Ing menggempur dari jurusan tengah dengan bersilang, kedua pedang mereka kembali menggunting dengan lihai. Namun lagi-lagi terdengar suara geraman Tok Liyong Chun Chia, tongkatnya menyabet ke bawah, sekaligus ia menghantam tangan Pang Ing dan menyerampang kaki lu si Nio. Beruntung tubuh Pang Ing kecil ringan, begitu ia menarik diri, seperti ikan saja licinnya ia menggeser pergi, sedang lu si Nio memutar badan, begitu menghindarkan serangan lawan, menyusul pedangnya menusup Poh Chin Hiat di bahu Tok Liyong Chun Chia. Kena tiba-tiba Tok Liyong Chun Chia membentak. Mendadak ia menggeser, tongkatnya ditarik ke atas terus menyabet ke depan secepat kilat, batang tongkatnya dia gunakan untuk menahan pedang lu si Nio, sedang ujung tongkat masih terus mengarah ke muka lawan. Keruan serangan ini membuat penonton menjadi bergebar. Tak tahunya, gerak Tok Liyong Chun Chia yang begitu cepat. Ternyata lu si Nio terlebih cepat, begitu tongkat Tok Liyong Chun Chia disabetkan, maka terdengarlah suara terang yang nyaring keras, pedang si Nio menahan tongkatnya, berbareng tubuh nona ini lantas membal ke atas, pada saat itu juga dengan cepat serangan pedang Pang In juga sudah menusup lagi dari samping, dengan gerakan pek kokiling atau bangau putih menyisip bulu, ia memotong miring. Sudah tentu serangan ini tak keburu ditangkis oleh Tok Liyong Chun Chia dengan senjata, sebagai gantinya ia lantas pukulkan telapak tangannya ke depan, dengan angin pukulan yang dahsyat ia patahkan serangan Pang In tadi. Begitulah setelah bertempur lagi, sedikit pun Tok Liyong Chun Chia tak bisa memperoleh keuntungan, keruan ia menjadi murka. Ia lantas mengamuk, ia kumpulkan tenaga dalamnya, ditambah ilmu permainan tongkatnya, segera terdengar suara menderu keras, yang tertampak hanya bayangan tongkat diselingi sinar pedang Lucy Nio dan Pang In yang memutih perak. Begitu cepat dan hebat pertarungan hingga mereka terus berputar, kian kemari berganti tempat seperti kitiran, di sebelah sana para pahlawan yang menonton merasakan sinar. Pedang dan bayangan tongkat membuat pandangan mereka menjadi silau, suara nyaring beradunya senjata pun memekak telinga, sungguh suara pertempuran yang mahadasyat dan jarang terjadi. Sekalipun Kam Hang Ti biasanya sangat tenang, sekarang tidak urung tangannya berkeringat juga saking kencangnya mengepal. Di antara para penonton, kepandaian Kam Hang Ti dan Teng Hiao Lan terhitung yang paling tinggi, ketika mereka memandang dengan cermat, mereka masih bisa membedakan bayangan orang yang sedang bertarung itu, sedang yang lain sudah tak mampu melihat dengan jelas lagi. Kam Tai Hiap agaknya mereka keteter, mari kita lekas turun tangan demikian kata Hiao Lan setelah menyaksikan sejenak. Tunggu sebentar lagi Sahut Hang Ti. Betul saja, mendadak keadaan berubah, gerak tongkatok liong cuncia kelihatan sudah mulai lambat, sebaliknya pedang Lusinio menyambar bagaikan cahaya pelangi yang beraneka warna, berulang kali ia balas menyerang. Pang Ing pun tidak mau ketinggalan, dia keluarkan kiam hoat yang hebat, si Mikiam Hoat. Ia putar pedangnya hingga berwujud satu lingkaran sinar yang melindungi dirinya, bagaikan sebuah bola menar saja bergulung-gulung kian kemari di dekat tok liong cuncia. Menyaksikan kera pertarungan kawannya ini, Kam Hang Ti menarik napas lega. Ha! Pat Muai punya kiam hoat ternyata sudah banyak maju, sekalipun suhu hidup kembali juga hanya sekian saja kepandainya demikian katanya saking kagum terhadap Lusinio. Di samping sana Teng Hiao Lan pun berulang kali menghela napas gegetun. Ya, Pang Ing si budak cilik ini hanya dalam beberapa hari saya kiam hoatnya ternyata sudah maju begini banyak. Sudahlah, kita tidak perlu ikut maju lagi demikian ia berkata. Kiranya beberapa hari yang lalu sesudah Lusinio minta keterangan tentang kepandainan tok liong cuncia dari Pang Ing, dalam liati ia sudah mendapat akal buat melawannya, ia pikir, Tian San Kiam Hoat yang hebat dan susah diraba, ditambah dengan Hian Li Kiam Hoat yang sangat liai, dengan gabungan kedua cabang ilmu pedang yang tiada lawannya di dunia persilatan ini, tentu daya tekannya akan luar biasa, mustahil musuh tidak bisa dikalahkan. Meski kepandainan tok liong cuncia sangat tinggi, belum tentu ia sanggup menahan serangan dua macam ilmu pedang ini sekaligus. Oleh sebab itulah, tiap hari Lusinio mau terus memberi petunjuk kepada Pang Ing Kera bagaimana harus melayani musuhnya, mereka mencari jalan kerjasama yang rapat. Pang Ing memang gadis yang cerdik, sudah tentu segera ia memahaminya dengan baik. Akan tetapi sungguh pun Kiam Hoat Pang Ing sangat bagus, namun pengalamannya masih cetek. Ditambah lagi Lusinio hanya mengajarkan secara lisan saja dan belum pernah saling latih, sebab itulah pada waktu mulai menghadapi musuh, walaupun kedua pedang mereka menyerang bersama, toh masih belum begitu lancar kerjasama mereka, maka hampir saja mereka kena dikalahkan tok liong cuncia, syukur setelah saling gebrak beberapa ratus jurus, perlahan-lahan Pang Ing bisa berlaku lebih tenang, perasaannya sudah bisa bersatu dengan gerakan senjatanya, dengan penuh semangat ia mainkan pedangnya, dengan demikian betul juga akhirnya mereka berhasil memutar balik kedudukan yang terdesak tadi. Di lain pihak tok liong cuncia menyerang secara hebat, tapi tetap tidak membawa hasil, akhirnya ia sendiri yang terdesak di bawah angin, ia tak berani memandang enteng lawannya lagi, kembali ia ubah permainan tongkatnya. Gerakannya menjadi lebih lambat daripada tadi, akan tetapi tenaga serangannya malah bertambah kuat sampai ke ujung senjatanya, sambaran angin tongkatnya pun menggoncang keras, namun Lusinio dan Pang Ing terus melawan dengan gagah, setelah ratusan jurus berlalu, belum juga mereka bisa menembus pertahanan orang. Di antara mereka sudah tentu keuletan Pang Ing lebih rendah, setelah bertempur hampir setengah hari, ia sudah mandi keringat, karena goncangan angin tongkat musuh, ia merasa dadanya seperti tertekan batu seberat ribuan kati, tidak enak rasanya. Lusinio sendiri tak berdaya lagi ia lihai kawannya sudah sangat payah, selagi ia berpikir buat mundur dan lebih dulu ia memberi beberapa tusukan dengan cepat, ia hendak mendesak mundur Tok Liyong Cuncia supaya Pang Ing bisa mundur lebih dulu. Di luar dugaan, kejadian kadang-kadang sama sekali di luar perhitungan, ketika Lusinio merangsak dengan beberapa serangannya, ia merasakan tenaga tongkat Tok Liyong Cuncia sudah tidak sekuat tadi, agaknya Pang Ing pun telah merasakan keadaan musuh ini, tiba-tiba semangatnya terbangun lagi segera mereka menggempur musuh pula dengan cepat. Maka dalam sekejap saja, tertampak didahi Tok Liyong Cuncia otot-otot hijau menonjol keluar, keringat pun bercucuran, mukanya menjadi pucat pula, beberapa kali ia menyerang secara ngawur. Keruan saja si Nio dan Pang Ing sangat girang, mereka mencecar lebih cepat dari kiri, dari kanan, dari depan atau dari belakang, tusukan mereka makin lama makin gencar, sudah tentu akhirnya permainan tongkat Tok Liyong Cuncia kena dibikin kocar kacir. Sebab apakah mendadak Tok Liyong Cuncia bisa berubah menjadi kewalahan? Kiranya tadi ia telah digebuk sekali oleh tenaga pukulan Kam. Hang Ti, isi perutnya boleh dikata sudah terluka, tatkala itu kalau dia lekas mundur kembali buat bersemadi beberapa hari, tentu akan sembuh. Tetapi sayang, justru karena wataknya terlalu keras dan suka menang, dengan lewakangnya yang hebat ia masih memaksakan diri menjalankan darah dan mengatur pernapasan untuk melancarkan kembali, pula sesudah menghirup darah ular, ia lantas bersemangat lagi buat maju menggempur musuh. Dari luar memang tidak kentara, tetapi sebenarnya kesehatannya sudah terganggu, setelah bergebrak mati-matian sampai ribuan jurus dengan Lu Sinyo dan Pang Ying, akhirnya luka dalamnya kamuh, jantungnya dirasakan sakit tidak kepalang seperti dipuntir. Tentu saja Kam Hang Ti dan Teng Hiaulan ikut bergirang melihat musuh sudah akan terjungkal, tanpa berjanji mereka menghela nafas lega berbareng. Dalam pada itu mereka lihat Lu Sinyo masih terus memutar pedangnya dengan gencar. Tok Liyong Chiam Pua, apakah kau masih ingin bertanding terus terdengar si Nio membentak? Ai, coba, Pat Muai kita ini betul-betul berbudiluhur, terhadap manusia iblis semacam ini saja ia masih ingin menaklukan secara damai, ujar Kam Hang Ti dengan tertawa. Akan tetapi belum hilang suara perkataannya, mendadak terdengar jeritan Pang Ying, tahu-tahu anak darah ini terguling kenap pukulan Tok Liyong Chun Chia. Kejadian ini sungguh cepat dan sama sekali di luar dugaan, bukan saja semua orang yang menonton tidak menduga. Bahkan Lu Sinyo sendiri pun tidak menyangka kawannya bisa kena dihantam musuh, keruan ia sangat terkejut. Kiranya watak Tok Liyong Chun Chia aneh sekali, ia sudah teramat benci pada pergaulan umum, segala orang ia pandang sama rata bagai binatang yang jahat, karena itu ia pikir kalau sampai dirinya kena ditawan Lu Sinyo dan kawan-kawan, ia telah membayangkan entah siksaan apa yang bakal ia rasakan. Oleh sebab itu dia lebih suka mengadu jiwa, ia gunakan senjata ampuh yang selama ini belum pernah ia gunakan dan belum pernah dilihat orang pula, yakni Kim Kaksin Choa, sejenis ular berbisa piaraannya yang istimewa. Jadi Pang Ying bukan roboh karena dipukul, melainkan dipagut Kim Kaksin Choa, ular sakti bertanduk emas, yang luar biasa berbisanya. Kim Kaksin Choa ini adalah sejenis ular yang khusus terdapat di pulau ular saja, kepalanya rada dekuk menonjol seperti tanduk, bisanya pun luar biasa jahatnya. Tok Liyong Chun Chia memilih pula ular jenis lain yang paling jahat dan dikawinkan, dengan demikian turun-temurun dia telah piara beberapa keturunan ular campuran ini hingga akhirnya dapat dipiaranya seekor di antaranya yang berwarna merah jingga dan kepalanya menonjol lancip seperti bertanduk, ular jenis lain sekali digigit ular piaraannya ini, seketika akan mati. Karena itu pula Tok Liyong Chun Chia sangat sayang dan menganggap ularnya ini sebagai senjata rahasia dan memberi nama Kim Kaksin Choa padanya. Kera, Tok Liyong Chun Chia memelihara ular berbisa sama seperti orang biasa memelihara kucing atau anjing, tujuannya hanya buat main-main saja, sama sekali tidak pernah ia pikir akan digunakan menghalau musuh untuk memperoleh kemenangan yang terakhir. Baru setelah dia keperet hingga tak berdaya tadi, mendadak ia teringat pada ularnya yang berbisa ini segera ia menggunakannya dan ternyata sekaligus telah berhasil, Pang Ing kena dipagut tularnya dan ditambah. Kena pukulannya, keruan anak darah ini roboh terguling tak sadarkan diri, dari mulutnya tampak menetes busa warna hitam. Begitulah maka Lucy Neo terkejut, waktu ia memandang apa sebenarnya yang membuat kawannya terjungkal, tiba-tiba Tok Liyong Chun Chia mengayun tongkatnya mengempelang lagi, lekas Lucy Neo sambut serangan ini, sekilas itu tiba-tiba terlihat pula olehnya di atas tanah ada seekor ular kecil berwarna kuning emas sedang merayap, sedang Pang Ing yang menggeletak mi intih-rintih, dengan suara terputus-putus sedang berkata sekuat tenaga, ular, ular berbisa. Karena itu dengan cepat Lucy Neo meloncat pergi, dalam sekejap itu Kam Hang Ti dan Teng Hiaulan pun menuruk maju berbareng, waktu Hiaulan hendak menolong Pang Ing, tiba-tiba ular kecil berwarna emas itu menegakkan leher dan menggoyang kepalanya, kiranya ular semakin berbisa, semakin takut pada bola obat bikinan siang mo di badan Teng Hiaulan itu, karenanya ular kecil itu lidah sempat buat lari lagi, binatang ini menjadi lumpuh karena pengaruh bau busuk bola itu dan hanya sanggup mengesot saja di tanah tanpa bisa berkutik. Sudah tentu Hiaulan tidak tinggal diam, begitu ia ayun pedangnya, segera ular kecil itu terkutung menjadi dua. Di sebelah sana setelah Lucy Nimar menangkis sekuatnya dua kali serangan lawan, Kam Hang Ti sudah memburu datang buat membentunya, segera mereka mengeroyok dari muka dan belakang, kini tok empati Ong Chun Chia sudah seperti pelita yang kehabisan minyak, Linggal sirapnya saja, ia sudah tak sanggup bertempur lebih lama lagi, tiba-tiba ia menarik nafas dan mengumpulkan seluruh tenaganya yang masih ada, ia mengerang keras, menyusul dia timpukan tongkatnya ke arah Lucy Nioh, sedang telapak tangan kiri membalik terus menghantam hingga berpapasan dengan pukulan Kam Hang Ti yang waktu itu lagi dilontarkan juga. Ginkang Lucy Nioh sudah luar biasa tingginya, tidak nanti ia bisa ditimpuk oleh tongkat orang, hanya sedikit mengegos miring ke samping, ia sudah menghindari tongkat itu. Sedang Kam Hang Ti mengumpulkan seluruh tenaga pada kedua tangannya memapak pukulan Tok Liyong Chun Chia, namun tenaga Tok Liyong sudah habis, demi kena didesak oleh kekuatan Kam Hang Ti, segera ia berteriak keras sekali, ia muntahkan darah segar terus menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi. Bagaimana keadaanmu, Pak Mo Ai cepat Hang Ti bertanya keselamatan Seng Sumo Ai. Ia lihat rambut si Nioh rada kusut, jidat pun berkeringat, jelas kelihatan pertarungan tadi lebih berat daripada waktu ia menempuri Yawin dahulu. Aku tidak apa-apa, lekas kau periksa dulu adik ing sahut si Nioh dengan nafas rada tersengal. Baiklah, kau boleh mengasuh dan kumpulkan tenaga dulu, biar aku memeriksa adik si Pang kata Hang Ti. Segera pula lu si Nioh duduk bersilah di tanah untuk mengatur jalannya tenaga dalam dan melancarkan darah. Dalam pada itu ia dengar suara tangis tenghiaulan. Ai, sungguh si Luman yang keji, begitu pula ular berbisa itu demikian terdengar Kam Hang Ti berteriak. Kakek Hai coba kau periksa dia sudah binasa belum? Tidak peduli orang hutan itu masih hidup atau sudah binasa, ATM pasti akan hancur leburkan dia hingga menjadi abu. Nanti dulu tiba-tiba terdengar seman lu si Nioh, berbareng ia lantas melompat bangun. Sementara itu Hai Kak telah menendang tubuh Tokliong Cuncia dua kali, ia lihat orang hutan ini sedikit pun tidak berkutik. Waktu ia merobah dadanya, ternyata masih hangat. Pak Moai ada pendapat apalagi Hang Ti bertanya. Untuk sementara jangan kita menyentuh dia, ujar si Nioh. Hiaulan, bagaimana dengan keadaan Ing Moai? Ia tak bisa ditolong lagi selakam Hang Ti. Di sebelah sana Hiaulan tengah merangkul tubuh Pang Ing dan sedang menangis terseduh-seduh dengan sangat sedih. Waktu si Nioh mendekati dan memeriksa, ia lihat wajah anak darah ini hitam gelap, mulutnya mengeluarkan busa berbau amis, baju di dadanya robek, si Nioh coba tempelkan kuping ke dada orang dan mendengarkan denyut ji antungnya. Lah masih bernafas, katanya kemudian. Tetapi dia telah terkena dua macam luka parah, ujar Hang Ti, dipagut tular berbisa itu, begitu jahat racun ular itu belum pernah aku lihat selama hidup ini, luka yang lain adalah karena pukulan siluman Tokliong itu, sekalipun Hoa Tu, tabib sakti di zaman Semkok, hidup kembali juga tidak akan mampu menolongnya. Waktu itu Haika dan lain-lain sama membung buat melihat juga. Haika sendiri waktu terkurung di gedung gubemuran Soateng, Pang Ing lah yang telah mengambil resiko menolong mereka, oleh sebab itu Haika sangat sayang pada nona ini. Sekarang mendengar Hang Ti memastikan anak darah ini tidak mungkin bisa ditolong pula, tanpa tertahan ia mencucurkan air mata. Hiaulan, apa obat pemberian papisinmu ada padamu? Sebelas beti balusinio bertanya. Karena pertanyaan ini, sekonyong-konyong Hiaulan sadar liegah. Ya, ada, sahutnya cepat. Obat ini khusus menyembuhkan mitan ular, tadi barisan ular telah lari serabutan, jangan-jangan disebabkan obat ini. Aku kira pasti disebabkan obat ini, ujar resiniu. Segera pula Hiaulan mengeluarkan obat piraksasa itu, setelah digelindingkan beberapa kali di atas luka Pang Ing yang terpagut tular tadi, betul juga, hawa racunnya perlahan-lahan surut. Memang mujarab sekali obat ini, cuma racun ular ini terlalu eliat lekas kerik sebagian obat ini dan cekokan padanya kata si 1110 lagi. Segera Hiaulan menuruti petunjuk itu, ia kerik sebagian bola obat itu dan dijejalkan ke mulut Pang Ing betul saja, tidak antara lama terdengar perut anak darah itu berbunyi keruyukan, warna hailem yang tadinya tertampak di mukanya lambat laun pun lenyap. Ilangnya orangnya saja yang masih belum sadarkan diri, denyuk nadinya masih lemah dan napasnya lambat. Anak yang tiba-tiba haikak memanggil setelah dia menenangkan diri. Ya ayah, anak ada di sini sahut heyang. Barang mestika simpananku kau bawa keluar tidak haikak bertanya pula. Kam Hangti kurang senang mendengar kata-kata orang, balurnya dalam hati, kenapa tabiat tamak haikak masih belum berubah. Jiwa orang lain sedang terancam dan belum tahu mati hidupnya, sebaliknya sibuk mengurusi harta mestikanya sendiri. Ternyata Kam Hangti tidak tahu bahwa pertanyaan haikak ladi justru mengandung maksud baik. Ada, ayah, telah ku bawa sedikit. Demikian hai yang menyaut. Setelah pangkalan kita dibobol musuh malam-malam, dalam keadaan gugup karena harus menyelamatkan diri, yang terbawa hanya belasan butir ya Bengcu, mutiara bercahaya di waktu malam, sebelah tanduk badak, sebuah hiolo berkaki tiga dari zaman siang dan sebatang cianlian. Cicau, ling cicau, sejenis rumput yang berumur ribuan tahun, selain ini tidak keburu di bawah, terpaksa dipendam di puncak bukitian hingtu, harap saja tak sampai ditemukan musuh. Baiklah, lekas keluarkan cianlian cicau, kata hai kak girang. Memang hai yang sendiri sedang hendak mengusulkan pada ayahnya agar menggunakan rumput obat itu buat menyembuhkan luka, tak terduga ayahnya sudah mendahului berkata, rumput ini mempunyai khasiat bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, boleh dicoba, kata hai kak kemudian setelah menerima rumput mujizat itu dari putrinya. Setelah ia periksa keadaan luka pang ing, lantas minta hiaulan menggiling hancur setengah batang rumput itu terus dilolohkan ke mulut pang ing, selang tidak lama, lambat laun kelihatanlah muka anak darah itu mulai bersemu merah, tiba-tiba pula memuntahkan darah hitam yang cukup banyak. Lekas hai kak suruh hai yang pasang kemah, pang ing lantas digotong masuk ke dalam kemah untuk dirawat lebih jauh. Masih ada setengah batang rumput ini, bolehkah simpan saja, hai kak berkata pada teng hiaulan. Nona ing pernah minta padaku, katanya ia perlu memakainya. Yang setengah batang itu berikan aku saja mendadak Lusinimar menyela. Untuk apa kau memintanya tanya Hangti haran? Buat menolong Tokliong Cuncia Sahut Siniu. Keruan Kam Hangti dan lain-lain menjadi kaget dan heran. Apakah kau, kau sebenarnya Kam Hangti hendak? Bilang. Apakah sudah gila, akan tetapi urung. Mengucapkannya sebab biasanya terhadap sumoainya ini dia paling hormat. Cici boleh ambil saja sahut hiaulan dengan rela. Ya pemuda ini memang paling kagum terhadap Lusinio, apa saja asal dia yang mengatakan, jangankan hanya cicau ini, sekalipun hiaulan disuruh terjun ke lautan api atau air mendidih tidak nanti ia tolak. Tetapi teng heng, apakah sudah tak memerlukannya lagi tanya hai kak, hiaulan hanya menjeleng kepala saja sesudah ia angsurkan cicau itu kepada Lusinio. Untuk apa aku memerlukannya sahutnya kemudian dengan tertawa. Dalam pada itu Lusinio telah melirik juga pada pemuda ini, agaknya ia hendak berkata sesuatu, tetapi diurungkan. Apapahat Moai sungguh-sungguh hendak menolong jiwa manusia iblis itu? Tetapi setelah dia sembuh, siapa lagi yang mampu menaklukan dia tiba-tiba Hangti bertanya lagi. Kau dan aku, kita semua pasti dapat menaklukan dia sahut ii wo tegas. Urusan jangan terlambat lagi, cicau, harap kau pentang mulutnya. Tetapi sesungguhnya aku tidak sabar lagi, kata Hangti dengan tertawa getir, ia merasa serba susah karena permintaan seng sumuai. Cicau adalah pemimpin kalangan Buen, apa tak tahu bahwa untuk menaklukan orang hendaklah pakai budi yang luhurlanya si Niu? Betul, sahut Hangti. Tetapi orang ini adalah iblis yang tak kenal kebajikan lagi, mana dia mau tahu akan kemauan baik kita sahut Hangti. Coba, Cicau katakan, bagaimana dia kalau dibandingkan Ilan Kenghiau tiba-tiba si Niu bertanya lagi. Lian Kenghiau adalah manusia yang berhati binatang, mana lusa dibandingkan sahut Hangti. Dan pernah tidak Tok Liyong Cuncia keluar dari pulau ini dan membuat celaka orang lain tanya si Niu pula. Belum pernah ku dengar, jawab Hangti. Nah, itulah, bukankah setelah kalian datang ke Coatu sini baru dia bergebrak dengan kalian, ujar si Niu. Ya tetapi kita mengalami serangan topan hingga terdampar ke pulau Karang ini, bagi orang yang sedikit mempunyai peri kemanusiaan, seharusnya dia menolong, tetapi dia berbalik menggiring barisan ularnya untuk menggigit kita, apakah ini tidak cukup alasan untuk mempuskan dia debat Hangti. Tepat, apa yang Su Heng katakan ini justru menjadi alasan untuk pembelahannya, kata si Niu. Keruan Hangti menjadi haran. Apa yang kau maksudkan tanyanya kemudian? Coba kalian pikir, dahulu ketika ia berpenyakit kusta, ketika itu ia boleh dikata sama seperti kalian mengalami serangan badai, jadi dia mengalami bencana yang bukan akibat perbuatannya sendiri, bukan tutur si Niu. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya bukannya turun tangan membantu dan menolong dia, sebaliknya malah hendak mengusir dia, hendak mengubur dia secara hidup-hidup dan dibuang ke laut, bukankah ini sangat kejam? Dan dengan sendirinya semua ini tidak bisa tidak membuat dia menjadi gemas dan benem? Oleh sebab itulah siapa yang dia temukan lantas dihantam, sama saja seperti kalian, karena terdesak oleh keganasannya, maka kalian hendak menghancur leburkan dia menjadi abu. Sebenarnya Kam Hang Ti adalah seorang yang berhati mulia dan berbudiluhur, setelah mendengar penuturan. Sumoainya yang panjang lebar ini, segera berubahlah pandangannya tadi. Ya, bagaimanapun memang Pat Muai orang terpelajar yang lebih paham segalanya daripada kaum kita, kalau kau tidak memberi petunjuk, hampir saja aku melakukan sesuatu perbuatan yang salah besar, katanya kemudian sesudah berpikir sejenak. Karena itu, rasa cemasnya pada Tok Liyong Chun Chia segera menjadi lenyap, bahkan ia malu diri, ia lantas maju ke dekat Tok Liyong Chun Chia dan mementang mulutnya, lalu ia cekokkan bubuk Cicau. Akan tetapi karena waktunya sudah terlalu lama, meski Cicau cukup mujarab untuk memulihkan denyut jantung orang seperti biasa lagi, namun jalan napasnya masih tetap lemah. Karena itu lantas Kam Hang Ti pijat mulut orang dan dipenta ik lebar, tanpa menghiraukan bau mulut orang yang amis busuk, ia memberi tambahan hawa padanya, dengan demikian, perlahan-lahan Tok Liyong Chun Chia sadar kembali, matanya tertampak menyorot sinar aneh. Sekarang kau masih lemah, kau perlu mengasor dulu dua hari kata Hang Ti padanya. Habis itu ia terus memberi hembusan hawa segar padanya. Kemudian Lucy Nio lantas mengatur, ia membagi beberapa orang untuk merawat Pang Ing dan sebagian merawat Tok Liyong Chun Chia. Setelah lewat tiga hari, Pang Ing sudah bisa bangkit dari pembaringan dan Tok Liyong Chun Chia pun sudah bisa berbicara lagi. Sebenarnya aku sudah hampir mati, kenapa kalian malah menolong diriku? Apa kalian ini bukan manusia demikian Tok Liyong? Un Chia bertanya dengan sangsi dan penuh tanda tanya. Memang manusia pun banyak macamnya sahut lusinio lertawa. Ada manusia yang senang dan merasa beruntung jika orang lain tertimpa malang atau mengalami bencana, bahkan bila mungkin ikut menjebloskannya sekalian. Tetapi ada pula manusia yang menganggap menolong sesamanya sebagai tugas dirinya, mana boleh semua manusia disemaratakan dan dianggap serupa. Karena penuturan ini, Tok Liyong Chun Chia merasa paham dan merasa bingung pula, selama rebah di pembaringan beberapa hari mi mau tak mau ia terkenang juga kepada kejadian yang telah lampau, teringat olehnya pada waktu dirinya masih muda belia, waktu masih belum berpenyakit kusta, memang betul dia mengetahui banyak orang yang baik dan ada pula orang yang busuk, akan tetapi sejak dirinya kena penyakit kusta, orang di sekitarnya lantas mulai bersikap dingin dan balikan memusuhinya. Di luaran sana apa masih ada orang yang berpenyakit kusta pada suatu hari tiba-tiba Tok Liyong Chun Chia bertanya. Ada, sahut si Niu. Dan apa sudah ada obat buat menyembuhkannya tanya Ioke Liyong lagi. Belum ada, kata Lu Si Niu. Tok Liyong terdiam, ia termenung. Jika seumpama aku masih menderita penyakit kusta, apakah kalian akan tetap begini baik melahani aku seperti sekarang ini? Tiba-tiba ia bertanya pula. Sudah tentu, mengapa tidak sahut si Niu pasti? Akan tetapi Tok Liyong Chun Chia menjeleng-gelengkan kepala, suatu tanda ia tidak percaya. Ya, tentu kau kurang percaya, tetapi coba kau pikir, ujar si Niu dengan tertawa. Kau pernah menggiring ularmu buat menggigit kami, dengan ilmu silatmu yang tinggi kau pun. Berusaha membunuh kami, dalam pandangan kami waktu itu kau tidak lebih menakutkan daripada penyakit kusta. Sebab penyakit kusta belum tentu bisa membuat orang mati seketika, sedangkan kau dan ularmu yang berbisa seketika bisa membuat kami mampus. Kalau kami mau menolongkah seperti sekarang ini, mengapa kami harus benci pada kau waktu berpenyakit kusta? Karena penuturan ini, Tok Liyong Chun Chia menunduk berpikir, habis itu mendadak ia menangis dengan pilu sekali. Si Niu tidak urus orang menangis, ia dan Kam Hang Ti lantas keluar dari perkemahan, mereka membiarkan orang menangis sepuasnya. Keadaan demikian itu dilalui beberapa hari, kadang kalah. Tok Liyong Chun Chia suka bertanya juga keadaan umum di luaran, perlahan-lahan ia pun bisa memberdakan antara kebajikan dan kejahatan, tabiatnya yang liar mulai hilang dan sebagai gantinya sifat kemanusiaannya mulai tumbuh kembali. Selang beberapa hari pula, Pang Ing telah sembuh lebih dulu, maka bersama Teng Hiaulan mereka datang menyambangi Tok Liyong Chun Chia, tak tahunya, begitu nampak mereka, air muka Tok Liyong segera berubah. Menurut pendapatmu Siang Mo itu orang baik atau orang jahat? Cepat lu si Niu bertanya Tok Liyong, sebelum orang berbuat sesuatu. Ya, menurut ceritamu, mereka pernah membantu Kaisar yang sekarang, sedang Kaisar adalah orang busuk, agaknya mereka pun bukan orang baik-baik, akan tetapi terhadap Nona Cilik ini, mereka tidak bisa dikata kurang baik. Dan tahukah kau berapa banyak orang tak berdosa yang dibunuh mereka selama bekerja untuk Kaisar? bertanya si Niu. Habis itu ia lantas menceritakan kejadian dulu, di mana Siang Mo telah banyak membunuh Patriot yang melawan Kerajaan Jing dan memakai perjamuan kepala manusia di atas Tai Hingsan. Tok Liyong Chun Chia telah mulai pulih rasa peri kemanusiaannya, demi mendengar cerita ini, ia merasa mengkirik juga. Ya, segala soal, kalau cuma sesuatu kejelekan kecil tidak boleh merusak bagian besar lainnya yang baik, sebaliknya kalau hanya sedikit kebaikan saja tidak boleh pula dipakai untuk menutupi segala kebusukannya, kata Lusiniu. Kata-kata ini walaupun tidak semuanya dipahami Tok Liyong Chun Chia, akan tetapi ia bisa menangkap arti sekadarnya dan dirasakan ada benarnya juga. Dan masih ada sesuatu pula yang belum kau ketahui, tutur si Nio lagi. Sana keluarga Nona Cilik ini adalah Siang Mo berdua yang membunuhnya, ibu Nona Cilik ini adalah Siang Mo pula yang menggondolnya pergi. Karena cerita ini, berulang-ulang Tok Liyong Chun Chia lantas mengutuk Siang Mo. Sebenarnya sedikitpun aku tidak mengetahui bahwa Pepi Sin Mo masih mempunyai rasa welas asih, kalau tahu, aku pun tidak nanti membunuh dia, Pang Ing ikut berkata juga. Dan masih ada lagi satu hal yang belum kau ketahui pula tiba-tiba Sin Imar menambah. Hal apa tanya Tok Liyong? Cicau yang menolong jiwamu itu, sebenarnya oleh Hai Kak diberikan kepada Nona Cilik ini, tutur si Nio. Dan oleh Nona Cilik ini hendak digunakannya menolong seorang senaknya yang terdekat, yang jiwanya sedang terancam karena dipedayai Kaisar hingga telah minum aratnya yang sangat berbisa dan tiada obat yang bisa menyembuhkannya, maka ia menaruh harapan atas Cicau ini agar bisa menolongnya. Saudaranya itu bukan lain adalah dia inilah. Lalu ia menunjuk Teng Hiaulan, sambil menyambung lagi, dan diri Allah yang rela memberikan rumput sakti itu untuk kepentinganmu, meski Nona ini mengetahui, toh dia tidak menyesal sedikitpun. Dengan penuturan ini, Lucy Nio sengaja membocorkan sedikit rahasia bahwa keputusan untuk menolong jiwanya tadi adalah Nona Cilik inilah yang mengusulkan. Tok Liyong Cuncia tertegun sejenak, habis itu ia menutupi mukanya dan mengucurkan air matelagi. Selama belasan hari ini, Hai Kak memimpin kawan-kawannya membuat sebuah kapal besar, setelah Tok Liyong Cuncia sembuh, mereka lantas mohon diri padanya. Sudah tentu Tok Liyong Cuncia merasa berat berpisah, tiba-tiba ia berlutut dan menjurah pada Lucy Nio, Kam Hang Ti, Teng Hiaulan dan Pang Ing berempat. Lekas mereka membangunkannya. Aku sudah biasa tinggal di sini, untuk keluar lagi dalam pergaulan ramai terang aku tak ingin, demikian kata Tok Liyong Cuncia sambil langkat sumpah. Tetapi aku bersumpah pada tiap tahun pasti akan menolong 10 orang penderita kusta, tiap tahun aku keluar pulau ini selama 3 bulan dan membawa penderita kusta itu ke pulau ini. Sesudah aku menyembuhkan mereka di sini, lalu aku antar mereka pulang lagi ke tempat asalnya. Jangan kalian kira ularku yang berbisa ini sangat jahat, mereka sebaliknya adalah alat penyembuh yang paling mujarab. Si Nio merangkap tangan dan mengucap syukur, jika Cuncia mempunyai cita-cita luhur ini, tidak perlu terbatas hanya 10 orang, bolehlah berbuat sepenuh tenaga. Begitulah kemudian mereka lantas meninggalkan Cho Atsu dan berlayar menuju ke daratan luas, di kapal mereka berbicara lagi tentang Tok Liyong Cuncia, maka semua orang memuji kebijaksanaan Lucy Nio yang bisa berpandangan jauh. Setelah mereka berlayar dua hari, mereka melewati juga pulau karang di mana Teng Hiaolan dan Pang Ing pernah tinggal tempoh hari. Di atas pulau tertampak hangus dengan pepohonan gundul, hanya rumput saja yang baru tumbuh menghijau. Dengan bersandar pada de kapal Teng Hiaolan memandang keadaan pulau itu dari jauh, tanpa terasa ia berduka bila terkenang kejadian yang lalu, teringat olehnya selama beberapa bulan berada di atas pulau ini, boleh dikata hari-hari yang paling babagia dan paling mengembirakan selama hidupnya, akan tetapi sekarang harus kembali ke daratan, rasa sedihnya timbul lagi hingga pikirannya menjadi kusut. Melihat pemuda ini lagi termenung sendirian, Lucy Nio lantas mendekatinya. Ya, biar ada surga di dunia lain, tidak lebih toh hanya khayalan belaka, sekalipun kembali lagi ke dunia fana, namun jelek-jelek adalah kampung halaman sendiri, kenapa kau merasa berat untuk berpisah demikian dengan tertawa Lucy Nio berkata padanya. Tapi Hiaolan tak menjawab, ia tertawa juga, perasaan sedihnya masih tetap belum hilang. Sedangkan Pang Ing masih anak-anak yang belum punya perasaan apa-apa, ia hanya merasa bila Seng Syok Syok bisa selalu berdampingan dengan dirinya, ia sudah puas dan cukup, peduli apa uangan surga atau dunia segala. Setelah berlayar beberapa hari, mereka tiba di lautan Honghai, dari jauh lapat-lapat Hei Kak dapat melihat beberapa pulau taklukannya dahulu dengan susah payah, tetapi kini pulau-pulau itu tak bisa didekati lagi, bila teringat dahulu ia merajai lautan luas sini, semua itu kini sudah berlalu seperti impian saja, tanpa tertahan air mata orang tua ini bercucuran. Kini hubungannya dengan Pak Taikoan, antara bapak mertua dan anak menantu, sudah sangat baik. Maka Pak Taikoan lantas maju menghiburnya demi nampak Hei Kak berduka. Ya, usiaku sudah lanjut, kini aku dapat berdampingan dengan anak baik dan menantu bagus, rasanya jauh lebih senang daripada merajai lautan dahulu, apalagi yang perlu aku sedihkan demikian kata Hei Kak kemudian dengan tertawa. Tadi hanya kebetulan nampak bekas pangkalanku dahulu, maka aku berduka bagi saudara-saudaraku yang telah berkorban, pula aku menyesal atas diriku sendiri yang terlambat sadar dari kekeliruan. Akhirnya setelah menyeberang Hong Hai, sepanjang jalan mereka dapat angin buritan, kemudian mendarat. Mereka menyamar dan secara diam-diam memasuki Kota Raja. Setiba di Kota Raja, waktu itu sudah lewat Toan Yang Ceh atau Hari Perayaan Pahcun, yakni tanggal 5 bulan 5. Kam Hang Ti membawa kawan-kawannya Mondok pada salah seorang pemimpin perkumpulan rahasianya. Waktu mereka bertanya apa yang terjadi paling akhir ini, mereka mendapat kabar bahwa sesudah Lian Keng Hiau kembali dari Soatang dengan kemenangannya yang gilang-gemilang, kemudian melakukan ekspedisi lagi jauh ke Jinghai. Sedang para pangeran yang berada di Kota Raja, ada yang dibunuh dan ada pula yang dipecat dari kedudukan sebagai pangeran atau diperteli pula begundal dan pengikutnya, sampai kini pangeran-pangeran itu sudah tidak mampu berkutik lagi terhadap Yang Cheng atau Kaisar Yong Cheng sekarang. Dengan hasil itu, Yang Cheng lantas mencari jago baru secara meluas, ia perbaharui pula istananya dan memilih wanita-wanita cantik, ia sengaja membuat suasana di bawah pemerintahannya seperti dalam keadaan damai dan aman sentosa. Setelah mereka tiba di Kota Raja, besok paginya Lusinio lantas pergi mencari seorang tabib ternama. Tabib pandai ini siap, ia adalah kawan karib Luliuliang, Ngkong Lusinio ilmu ketabibannya sangat tinggi dan tiada tandingannya, hanya tabiatnya saja yang sangat aneh, sehari-hari hanya membaca saja kesenangannya, tidak gampang dia mau mengobati penyakit orang. Dahulu waktu Lusinio menghibur Hiolan dan bilang mempunyai daya upaya, yang dia harapi alah pertolongan tabib pandai ini. Tak terduga, setelah dicari ke tempatnya, ternyata orangnya sudah tidak di situ lagi, kabarnya lantaran tabib siap ini tidak sudi mengobati seorang bangsawan, karena itu hampir saja ia dipenjarakan, untung ada seorang bekas pasiennya yang memberi kabar padanya, hingga tabib ini malam-malam melarikan diri dan sekarang tidak diketahui berada di mana. Karena harapan mereka yang buyar ini, yang merasa paling masgul dan sedih adalah Pang Ing. Bagaimana kalau aku menyelidiki ke dalam istana kata Lusinio akhirnya? Akan tetapi Teng Hiolan mencegahnya supaya jangan mengambil resiko itu. Keparat Incheng ini adalah musuh keluarga ku yang terbesar, kepergianku sekali ini bukan melulu untuk urusanmu saja, kalau ada kesempatan segera aku bunuh dia sekalian, kata si Nio pula. Kam Hangti menasihati semua airnya juga agar suka berlaku hati-hati. Namun Lusinio anggap dirinya berkewajiban menunaikan tugas negara dan sakit hati keluarganya, berbareng pula untuk mencari obat bagi kawan karibnya, ia berkepandaian tinggi dan bernyali besar pula, maka ia tetap bertekad akan pergi. Di samping sana Pang Ing seperti banteng yang baru lahir dan tidak kenal apa artinya takut, ia pun ingin mencoba dan minta ikut pergi bersama Lusinio. Lusinio tahu ginkang pang ing sangat tinggi, maka ia lantas memperkenankan anak darah ini ikut serta. Kam Hangti lantas minta bantuan orang ualam pula, dan berjanji bila kedua nona ini tidak kembali pada jam 3 malam, segera Kam Hangti akan memimpin para pahlawan mengaduk istana. Malam itu Kam Hangti dan lain-lain menunggu di rumah dengan hati tak sabar. Sekira lewat tengah malam, tiba-tiba seperti jatuhnya daun saja yang enteng. Lusinio dan Pang Ing telah kembali dengan selamat, akan tetapi di bawah sinar bulan remang-remang kelihatan di atas tubuh mereka penuh dengan noda darah. Lekas Kam Hangti menanyakan pengalaman mereka. Penjagaan kaisar anjing ini sungguh terlalu ketat, tutur. Sinyo dengan menghela nafas. Di mana-mana terdapat penjaga, dibandingkan tahun lalu waktu ia merebut takhta, sungguh jauh berbeda. Tadi, tidak lama setelah kami masuk ke sana, segera kami ketahuan mereka. Kalau bukan ilmu perguruan sendiri yang hebat, hampir saja kami tidak mampu meloloskan diri. Ya, nyali lu cici sungguh besar sekali, terang kami sudah terkepung musuh, berkat lu cici yang membuka jalan, ia membunuh tiga jagoan istana, aku pun berhasil membunuh dua musuh, hingga badan kami kotor berlepotan darah, demikian Pang Ing pun ikut menutur dengan bersemangat. Wah, istananya sungguh besar sekali, aku baru pertama kali tadi melihat istana seperti itu. Dan bagaimana, apakah kalian ketemu Incheng? Tanya Hong. Ti, karena pertanyaan ini, lu sini mau membisu, tetapi wajahnya mengunjuk rasa gemas sekali. Apa kau maksudkan kaisar anjing itu Pang Ing menyaut? Kalau dia, tadi kami sudah ketemu. Aku pernah berhadapan dengan dia di rumah Lian Keng Hiau dahulu, maka aku kenal dia, dari jauh ia malah meneriaki kami, katanya ia sudah menduga kami akan datang ke sana. Katanya pula bahwa Teng Syok Syok masih ada waktu tujuh hari lagi baru akan tiba ajalnya. Ia bilang jangan kita mengharap bisa mencuri obat pemuna racunnya, sebaliknya ia suruh aku dan Teng Syok Syok lekas masuk istana buat minta ampun padanya. Tujuh hari, katanya. Betul hanya tujuh hari demikian Kam Hang Ti menggumam sendiri. Ya, hanya tujuh hari saja, lantas bagaimana baiknya kata Pang Ing lagi dengan suara terputus-putus karena tangisnya. Waktu Pang Ing berbicara, tiba-tiba Teng Hiau Lan muncul dari kamar belakang. Eng Chi, nama asli lu sini mau adalah Lu Eng, dan Ing Mo Ai, kalian tak perlu buang tenaga lagi buat diriku, demikian ia berkata dengan tertawa pahit. Kam Tai Hiap, aku hanya memohon sesuatu padamu. Katakan saja, Teng Heng, sahut Hang Ti. Aku ada sepucuk surat pesan terakhir, harap Kam Tai Hiap suka menyampaikan pada guruku N.Y.O. Tiongeng, kata Yaulan lagi. Ah, toh masih ada waktu tujuh hari, hendaklah Teng Heng berlaku tenang dan jangan, berpikir yang tidak-tidak, sahut Hang Ti. Mati hidup sudah ditakdirkan, tenaga manusia tidak bisa berbuat apa-apa, maka lebih baik aku mengatur segala sesuatu, supaya orang lain tak ikut menderita, sahut Hiyaulan dengan tertawa getir. Memang Kam Hang Ti belum tahu bahwa di antara Hiyaulan dan N.Y.O. Li Ujing sudah cocok sampai tingkat yang sukar diakurkan, maka ia masih terus menghibur. Kau dan N.Y.O. Olung Hiong adalah mertua dan menantu, waktu tujuh hari mungkin terlalu mendesak, agaknya dia tidak keburu lagi diundang ke sini, katanya kemudian. Ternyata Kam Hang Ti masih menyangka Hiyaulan ingin berjumpa sekali lagi dengan N.Y.O. Tiongeng dan putrinya pada sebelum ajalnya. N.Y.O. In Su, guru berbudi, sudah cacat karena kena MG keluarga Tong, tidak perlu lagi mengundang dia kemari, tutur Hiyaulan. Aku hanya ingin pada sebelum ajalku, aku bisa membatalkan ikatan perjodohanku ini, supaya putri orang tidak ikut berkorban. Hendaklah diketahui bahwa pada zaman feudal, jika ikatan perjodohan belum dibatalkan, walaupun belum menikah dan bakal suami telanjur mati, maka tetap bakal istri tidak boleh menikah lagi, oleh sebab itulah Teng Hiyaulan mengutarakan pendapatnya tadi. Akan tetapi Kam Hang Ti masih coba menghiburnya. Sudahlah, biarkan ia menulis suratnya itu, kata si N.Y.O. Akhirnya, kalau dia memang berpikir begitu, jika dia tidak menulisnya, tentu hatinya tidak akan tenteram. Karena kata-kata sumuainya ini, Kam Hang Ti tidak mencegah lagi. Begitulah Teng Hiyaulan lantas mengundurkan diri, ia kembali ke kamarnya buat menulis surat pesan terakhir. Waktu Lusi N.Y.O. memandang sekitarnya, ia lihat Pang Ing bermuka muram, matanya berkaca hendak mengucurkan air mata. Dengan perlahan ia lantas menggandeng tangan gadis ini dan diajak jalan ke pelataran sana. Kalau demi membalas Budi sengaja mengorbankan diri, terhitung Hina tidak tiba-tiba Pang Ing tanya si N.Y.O. Seketika Lusi N.Y.O. tercengang. Tidak terhitung Hina. Tapi perlu apa harus berbuat begitu sahutnya kemudian? Ya, apa daya, tiada sesuatu harapan lagi. Tetapi siapa tahu kalau tiba-tiba timbul sinar terang sahut si N.Y.O. memotong. Hai, siapa itu tiba-tiba ia membentak. Belum lenyap suara Lusi N.Y.O., mendadak terdengar suara gelak tertawa yang keras di atas wuungan rumah, tahu-tahu Haptoh bersama seorang lama berjubah merah telah muncul. Atas titah Hongsiang, Teng Hiap Su dan Lin Kui Jain diminta lekas masuk istana terdengar Haptoh berseru. Habis itu keduanya lantas melompat turun ke pelataran dengan mat mengerling tajam. Lama berjubah merah ini bernama Emopu, seorang lama besar dari agama lama merah. Kaisar Yong Cheng telah mengangkat agama lama sebagai agama negara. Sejak Liao Wen tewas, Yang Cheng ingin lekas mendapatkan seorang penggantinya. Justru ilmu silat Emopu ini terhitung kelas wahid di kalangan lama merah. Lama ada dua golongan, merah dan kuning. Yang Cheng sendiri adalah seorang ahli, maka begitu ia mengundang orang dan dijajal, segera ia tahu bahwa ilmu silat Emopu tidak di bawah Liao Wen, bahkan ginkangnya masih di atas Liao Wen. Karena itu segera ia mengangkatnya menjadi Tai Kok Su atau imam besar negara, ia rombak pula istana pangerannya yang lama menjadi Yang Ho Kiong, istana yang khusus untuk markas kaum lama. Malam ini Lusinio dan Pang Ing telah mengaduk istana, ketika Emopu memburu datang, mereka sudah keburu menerjang keluar istana, lekas Emopu dan Habtoh mengejar, walaupun mereka tak bisa menyandak Lusinio berdua, tapi selisihnya tidak terlalu jauh, tatkala bayangan si Nio menghilang pada sebuah gang di antara deretan rumah tinggal penduduk, kejadian ini dilihat oleh mereka, karena itu mereka lantas mencari dari satu ramali ke lain ramah hingga akhirnya dapat mereka pergoki. Sementara itu Teng Hiaulan sebenarnya lagi menulis surat pesan terakhirnya, waktu mendadak mendengar teriakan Habtoh yang meminta dia menerima titah dan menghadap Kaisar, seketika ia menjadi gusar, segera pula ia melompat keluar. Hektometer, Sekalipun mati tidak nanti aku mau dihina, kau ingin aku masuk istana buat minta ampun, Hektometer, jangan kalian harap, lekas Engyah dari sini dengan suara nyaring ila lantas mendamprat. Suruh mereka Engyah, itulah terlalu murah bagi mereka, tiba-tiba Sinimar menyela. Justru Hab Chong Kuan sendiri telah sudi datang ke sini, kita harus persilahkan mereka tinggal sementara dulu. Mendengar kata-kata si Nio ini, segera Kam Hang Ti tahu maksud Seng Sumo Ai, yakni ingin menawan Habtoh dahulu untuk menukar obat pemunah bagi Hiaulan. Karena itu tanpa berkata lagi segera ia turun tangan paling dulu, begitu bergerak, susul-menyusul ia lantas mengukul. Habtoh pun tidak mandah dihantam orang, ia sambut serangan lawan, karena saling adu tangan, mereka tergetar mundur. Hektometer, orang yang tak kenal mati hidup, berdasarkan apa kalian berani menahan orang terdengar? Emepu menjawab dengan tertawa dingin. Tetapi pada saat itu juga, mendadak Lucy Nio melompat maju, secepat kilat pedangnya menyambar mengarah tenggorokan musuh. Dengan pedang inilah dapat menahan kau bentaknya pula. Di luar dugaannya, Emepu mempunyai ilmu silat yang lain daripada yang lain, baru saja ujung senjata Lucy Nio mendekat, tiba-tiba terasa seperti ujung pedangnya melengceng ke samping, menyusul tertampak Emepu mengayun kebutannya, sekali menyabet terus membelit, ia keluarkan kepandayan yang luar biasa, yakni meminjam tenaga lawan buat memukul balik lawan, kebutannya membelit pada pedang Lucy Nio. Mau tak maulu si Nio rada terkejut, lekas ia menggeser pergi berbarang menarik senjatanya, menyusul pedangnya menyambar lagi secepat angin, dalam sekejap saja beruntun ia sudah menyerang tiga kali. Akan tetapi Emepu hanya berdiri saja di tempatnya tanpa bergerak, hanya kebutnya yang menyambar ke kanan dan ke kiri, beruntun ia pun sambut tiga kali serangan orang.